PIT and Proper Test tidak diatur mengenai jumlah kehadiran anggota Komisi 3 DPR RI untuk mencapai korum. Maka perkenanlah kami membuka rapat uji kelayakan PIT and Proper Test ini untuk calon anggota Komisi Judisial yang rapatnya kami nyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Taufik dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Judisial untuk masa jabatan 2020-2025 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sebelum dimulainya uji kelayakan calon anggota Komisi Judisial, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan PIT and Proper Test. Masing-masing calon anggota Komisi Judisial paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah. Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing praksi kepada setiap calon anggota Komisi Judisial paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota Komisi Judisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 di PRRI. Demikian pengantar kami untuk mempersingkat, dipersilahkan Pak Taufik untuk menyampaikan paparannya dan waktunya 10 menit. Monggo Pak Taufik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan ini, saya akan menyampaikan visi dan misi serta strategi seandainya diamanahi sebagai komunisional kaya Komisi Judisial periode 2020-periode 2025. Berangkat dari visi Komisi Judisial, yaitu penguatan kelembagaan Komisi Judisial, serta visi makam agung, yaitu terwujudnya Badan Peralian Indonesia yang agung, maka visi saya adalah penguatan kelembagaan Komisi Judisial dalam mewujudkan Badan Peralian Indonesia yang agung. Visi ini merupakan gabungan antara visi Komisi Judisial dengan visi makam agung, sesuai dengan kedudukan Komisi Judisial sebagai auxiliary organ terhadap makam agung sebagai main organ dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang sahamati, visi tersebut akan dicapai dengan beberapa misi sebagai berikut. Misi satu, menyiapkan dan merekrut calon hakim agung dan hakim ad hoc pada makam agung. Pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada makam agung selama ini telah terlaksana sesuai dengan amanah undang-undang. Namun, hasilnya belum maksimal baik karena keterbatasan waktu maupun efektivitas sistem seleksi. Implikasinya, calon hakim agung yang diusulkan ada yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga ditolak oleh Dewan Perwakilan Takayat. Untuk itu, perlu strategi dan inovasi dalam pengusulan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada makam agung melalui program pembibitan secara sistematis dan terukur bekerjasama dengan makam agung. Lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi dan lembaga profesi hukum untuk rekrumen calon hakim agung dan hakim ad hoc pada makam agung. Perbaikan mekanisme seleksi dengan sistem talent pool dan penerapan passing grade penilaian kompetisi sehingga calon hakim agung dan hakim ad hoc pada makam agung yang dihasilkan memenuhi seluruh kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian, misi kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluruan martabat serta perilaku hakim. Kondisi saat ini kurang proporsional antara penerapan aspek preventif dan aspek represif dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Riesial. Diksi penegakkan lebih dominan sehingga terkesan kayak Komisi Riesial bernafsu untuk menghukum hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Akibatnya, timbul antipati dari hakim ketika dipanggil oleh Komisi Riesial untuk verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. Untuk itu, perlu strategi dan inovasi agar kedua kewenangan Komisi Riesial ini dilakukan secara efektif, efisien, dan berimbang melalui peningkatan kapasitas hakim secara sistematis dan berkelanjutan. Memperjuangkan peningkatan kejahatan hakim memberikan advokasi kepada hakim dalam menjalankan tugasnya memberikan rekomendasi untuk promosi bagi yang berprestasi kemudian membangun database hakim yang terintegrasi antara Makam Agung dengan Komisi Yudisial. Pimpinan dan para anggota Komisi Tiga yang saya hormati misi ketiga membangun harmonisasi hubungan Komisi Yudisial dengan Makam Agung akar persoalan disharmonisasi hubungan Komisi Yudisial dengan Makam Agung saat ini karena tidak efektifnya komunikasi sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi masing-masing lembaga dalam memaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu, perlu ada strategi dan inovasi untuk harmonisasi hubungan Komisi Yudisial dan Makam Agung melalui upaya sinkronisasi visi dan misi koordinasi pelaksanaan program utama integrasi database hakim antara Makam Agung dengan Komisi Yudisial peningkatan intensitas komunikasi antar pimpinan kedua lembaga penunjukan jurubicara representatif repisi surat keputusan bersama optimalisasi pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang sejajar dalam upaya penguatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Misi keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial. Saat ini aspek men, money, and material lembaga Komisi Yudisial belum mumpuni. Kondisi ini tentu membawa dampak pada efektivitas pelaksanaan kewenangan KAYE. Untuk itu, perlu strategi dan inovasi dengan membangun tata laksana berbasis teknologi. Penambahan kantor penghubung, peningkatan jumlah anggaran, penambahan sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang representatif. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan publik kepada badan peradilan. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap badan peradilan merupakan permasalahan yang sangat serius. Menurut Dori Reling, ada tiga persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat kepada lembaga peradilan. Yang pertama, lambatnya penanganan perkara. Yang kedua, sulitnya akses terhadap peradilan. Dan yang ketiga, integritas aparatur. Ada pun strategi kami untuk mewujudkan misi. Misi ini adalah melakukan manajemen media dan publikasi bersama hasil pemeriksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ada pun inovasi konkret yang dapat, yang akan kami lakukan. Ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjuk juru bicara representatif bagi kedua lembaga. Dan yang kedua, mempublikasikan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi KAYE melalui juru bicara representatif bagi kedua lembaga. Sekiranya cukup sedikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tepat 10 menit paparan Pak Taufik. Selanjutnya, kami persilahkan kepada rekan-rekan anggota Komisi 3 untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman terhadap paparan beliau. Kami persilahkan dimulai dengan Praksi PDI Perjuangan. Pak Wayan atau yang mengikuti secara virtual? Pak Wayan katanya, silakan. Oke, Pak Wayan. Saya terima kehormatan ini karena kalau dari virtual tidak ada, saya mencoba menggali dan supaya jawabannya mantap, saya tidak keluar dari paper. Ya, dari makalah ini. Pak Taufik, Bapak kan sudah menulis paper walaupun fokusnya mengenai pemanggilan saksi, tapi kalau kita lihat di latar belakang, Bapak sudah menulis hal yang paling pokok, yaitu pengusulan pengangkatan Hakim Agung. Saya lebih baik di sini. Pertama, sebelum menjadi calon, tentu Bapak sudah mengamati dulu bagaimana kerja KAYE dalam pengusulan-pengusulan Hakim Agung terdahulu. Betul kan? Apa yang positif dari itu? Kriteria pengusulan dan mekanisme yang ada di KAYE itu apa yang positif? Ketimbang selama ini mekanisme yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum adanya KAYE. Apa yang positif? Nah, yang kedua, apa kekurangan-kekurangan lagi agar hasilnya itu maksimal, hasilnya yang ideal, apa yang kurang dari mekanisme yang ada di Mahkamah Agung di KAYE selama ini yang Bapak akan usulkan dan Bapak akan perjuangkan jika Bapak terpilih. Yang ketiga, secara umum, agar pengusulan ini betul-betul terakomodir pemikiran Bapak, strategi dan program aksi apa yang Bapak akan lakukan setelah nanti Bapak berkumpul dan terpilih dengan 6 orangnya sehingga berjumlah 7. Dengan 7 orang itu tentu tidak semua pikiran Bapak akan terakomodir, Pak. Tapi kan pasti orang yang berminat menjadi KAYE ingin mewarnai. Ya kalau perlu gagasan-gagasan itu sebetulnya diakomodir. Itu yang saya ingin tahu program aksi apa, strategi apa yang Bapak akan lakukan di situ. yang terakhir, Pak, selama ini banyak sekali putusan Mahkamah Agung, apalagi yang di bawahnya itu, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Artinya, Hakim Agung ini disorot habis-habisan sebagai puncak peradilan kita. Disorot habis-habis. Karena putusannya sering tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Bukankah Bapak tampil di situ salah satu menginginkan putusan-putusan itu sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Kan begitu ya? Apa yang salah dari rekrutmen selama ini? Dan kalau itu ada yang salah, pertanyaannya saya tawarkan. Bapak setuju nggak? Dengan kewenangan KAYE yang ada, untuk mencari calon-calon Hakim Agung, itu Bapak dan KAYE melakukan program jemput bola. Jemput bola. Karena banyak sekali orang-orang kampus, ahli-ahli hukum yang baik, ragu-ragu kalau saya dites, tidak lolos, dan setelah lolos ada masalah besar di sana. Maka perlu sekali tokoh-tokoh hukum kita di kampus dan lain-lain itu diyakinkan dengan cara jemput bola. Bapak setuju nggak caranya jemput bola seperti itu? Kalau setuju, agar mereka-mereka tertarik dengan gagasan Bapak, agar mereka mau mencalonkannya, apa saja yang Bapak harus lakukan agar jemput bola ini berhasil dan mereka mau menjadi calon sehingga makin banyak calon-calon yang sangat bagus reputasinya, integritasnya, itu akan memberi sedikit atau bahkan mungkin maksimal jaminan bahwa akan ada perubahan karakter perilaku hakim yang ada di Mahkamah Agung. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan praksi Partai Golkar. Ya, silakan Pak Rudy. Oh ya, Maaf. Saya melihat yang maka dari Bapak kondisi ini mimpis. Ini jenisnya melalui kaitannya menekankan Pak Ugin untuk menanyai kondisi 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 untuk menegakkan kehormatan, keluhuran leluhuran dan martabat serta perilaku Hakim nah namun Bapak disini tidak menyampaikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi Apakah Komisi Yudisial ini punya solusi yang konkret apabila hal ini diterapkan mengingat tidak mudah bagi seorang saksi untuk menyampaikan kebenaran apabila berada di bawah tekanan apalagi dalam ancaman nah yang kedua yang saya ingin sampaikan juga apabila nanti Bapak terpilih menjadi anggota Komisi Yudisial nah bagaimana untuk mewujudkan lembaga peradilan ini agar bisa bersih dan berwibawa terutama untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang kontrapersial yang selama ini terjadi di dalam praktek sehingga terjadi lembaga peradilan ini yang lebih independent mampu menjaga kehormatan keluhuran martabat Hakim pengadilan yang ada di Indonesia ini mulai dari tingkat pertama sampai tingkat akhir mungkin itu Bapak Taufik terima kasih selamat menikmati bagaimana strategi Bapak ke depan kalau terpilih terima kasih pimpinan baik kami persilakan selanjutnya praksi partai Nasdem baik terima kasih pimpinan yang selamat Pak Taufik selaku calon ini Pak Taufik kan latar belakangnya dari Hakim yang kemudian mencalonkan ke Komisi Yudisial nah yang ingin saya tanyakan adalah begini kalau kita ingin melakukan optimalisasi terhadap peran fungsi dan tugas dari Komisi Yudisial tentu harus ada satu koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung karena jika itu tidak terjadi maka harapan kita agar Komisi Yudisial ini bisa berdaya itu menjadi sulit ada beberapa hal yang ketika KY ini bekerja harus ada sebuah apa ruang atau pintu yang terbuka dari Mahkamah Agung terus bagaimana tindak lanjutnya jadi tidak hanya dari KY kemudian merekomendasikan kemudian tindak lanjutnya tapi juga kedua institusi ini harus bersama-sama mewujudkan harapan kita sesuai dengan harapan ketika para penyusun amandemen Undang-Undang Dasar itu menempatkan adanya KY juga di dalam konstitusi dua lembaga ini kan adalah dua lembaga yang ada di dalam konstitusi kita nah karena latar belakang Pak Taufik adalah Hakim yang saya ingin tanyakan kalau menurut Pak Taufik apa yang semestinya dilakukan oleh MA secara ideal yang bisa membuat KY ini bisa bekerja secara optimal hal-hal apa saja yang diharapkan ada di MA nah terus harapan itu bisa terwujud apabila KY-nya kemudian melakukan koordinasi seperti apa nah itu yang saya coba ingin dapatkan pandangan dari Pak Taufik sebagai orang yang punya latar belakang dari Hakim terima kasih Pemimpinan baik selanjutnya kami persilakan partai PKB terima kasih Pemimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati calon anggota Komisi Judisial yang saya banggakan Pak Taufik tadi kalau saya lihat makalah Bapak memang titik beratnya sih sebetulnya tentang persoalan bagaimana hari ini dalam hal ada apa pemanggilan saksi ya atau hakim-hakim yang diduga ada persoalan itu mengalami kesulitan nah apakah itu juga terkait tentang bagaimana hubungan yang baik tadi saya sudah berulang-ulang menanyakan sama yang lain hubungan yang ideal itu seperti apa sih antara MA dan KY itu karena disini kalau itu sudah harmonis saya rasa tidak ada persoalan yang kedua menurut Bapak terkait kesejahteraan hakim di daerah ini kan juga menjadi perhatian serius karena hakim ini hari ini menurut kami setelah berkeliling juga banyak di daerah memang kesejahteraannya agak kurang nah apakah ini juga menjadi dampak dari kesejahteraan itu menjadi ada satu persoalan sehingga banyak hakim yang menurut Bapak apakah bisa melakukan kesalahan dalam hal putusan atau tindakan-tindakan yang lainnya yang memang tidak dibenarkan nah ada solusi enggak menurut Bapak seperti apa solusinya karena mungkin apakah ini bagian dari tugas fungsi KY nah tadi ada pertanyaan dari sebelumnya dari kawan-kawan yang lain ini saya cuma ingin memperdalam tapi bukan ke Bapak tadinya tapi ini pertanyaan sama seperti ini kalau ada putusan MA yang sudah sifatnya ingkrah Pak tapi tidak dilaksanakan menurut Bapak itu bagian dari kewenangan KY juga untuk mengingatkan itu karena kan kepastian hukum sudah harus diperoleh sama yang memperoleh putusan itu apakah KY di situ bisa masuk atau tidak terima kasih pimpinan Assalamualaikum Wr. Wb Baik selanjutnya praksi partai demokrat yang virtual praksi partai demokrat ada yang mengikuti oke Mas Topo masih Pak Santoso terima kasih pimpinan Assalamualaikum Wr. Wb pimpinan yang saya hormati Bapak Ibu Komisi 3 dan Bapak Calon Komisi Yudisial kalau membuka tentang pengalaman Bapak ini sudah cukup panjang Pak ya jadi mungkin kalau saya bicara tentang mekanisme dan lain sebagainya bagaimana cara Bapak wah sama aja saya ngajarin bebek berenang mungkin begitu Pak yang ini saya tanyakan Pak dengan pengalaman Bapak yang begitu banyak apa yang mau Bapak lakukan dalam memperbaiki bukan hanya kinerja dari Komisi Yudisial tapi harus juga berimplikasi terhadap kinerja dari para Hakim Agung itu itu yang pertama Pak kemudian yang kedua dari tulisan Bapak yang banyak seperti ini saya berharap bukan hanya dalam sisi teori tapi bagaimana Bapak bisa mengaplikasikan karena biasanya umumnya orang yang belum masuk itu semangatnya tinggi Pak mengebu-ngebu pengen ini pengen itu tapi begitu masuk enak terbuai ikut arus biasanya begitu ya mudah-mudahan Bapak bukan bagian dari insan seperti itu karena Bapak kalau saya baca kan memang berkarirnya di penghadiran agama ya mudah-mudahan kehadiran Bapak nanti bisa kiranya mewarnai integritas dari Hakim-Hakim Agung yang akan datang yang berikutnya menarik apa yang Bapak sampaikan juga tentang adanya jubir dan lain sebagainya gitu Pak ya pernahkah Bapak dalam merencanakan sesuatu berpikir juga bahwa mesti ada anggarannya gitu dan kalau sana ada anggarannya apakah memungkinkan komisi judisial melakukan itu karena kita tahu komisi judisial yang mengawasi sekian ribu Hakim budgetnya setiap tahun sangat kecil Pak ya jadi apa upaya Bapak jika Bapak jadi kemudian merencanakan itu ternyata anggarannya tidak ada padahal kita tahu pekerjaan pemerintah itu kalau tidak anggarannya tidak dikerjakan Pak kalau tidak ada nomor klaturnya tidak akan dikerjakan saya kira itu pimpinan terima kasih baik selanjutnya beraksi PKS terima kasih pimpinan Pak Taufik saya sempat membaca catatan-catatan pribadi Bapak tapi persis seperti yang para calon terdahulu ya tentang yang berhubungan dengan harmonisasi KAE dan MA walaupun tadi kami sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari calon terdahulu tapi saya ingin mendengarkan pemikiran Pak Taufik sendiri tentang bagaimana kira-kira apa yang akan Pak Taufik perbuat dalam meningkatkan atau memperbaiki untuk bisa harmonisasi tersebut lalu yang kedua juga saran tentang pemanggilan saksi secara paksa walaupun disitu disampaikan bahwa akan ada suatu surat kerjasama tapi apa sih yang paling dirasakan oleh Bapak selama bertugas atau menjadi hakim terhadap masalah pemanggilan ini sehingga Pak Taufik menyarankan Bapak harus ada suatu ketentuan tentang pemanggilan saksi tersebut dan ini sangat pribadi mungkin tapi Pak Taufik harus mampu menjelaskan di tulisan penjelasan pribadi Bapak Bapak dikesankan meninggalkan ide-ide yang baju ide-ide yang bagus dan karir yang menonjol saya ingin tahu dalam profil singkat itu di daerah Bapak Bapak dinyatakan meninggalkan ide-ide yang dalam konteks kemajuan dan karakter yang menonjol coba saya ingin mendengarkan Bapak sendiri menyampaikan apa yang dimaksud dengan karakter Bapak yang menonjol dan ide-ide yang kemajuan yang Bapak sampaikan pada saat Bapak bertugas terima kasih baik selanjutnya peraksi partai pan Pak Suding masih hadir halo Pak Suding oke kalau enggak ada saya yang menggantikan Pak Taufik Pak Taufik kan sebagai calon anggota KAI tahun 2020 2025 sebagai calon anggota tentunya Pak Taufik telah mengamati perjalanan KAI 5 tahun kebelakang 2015 2020 dari pengamatan Pak Taufik sendiri tentu ada kelemahan kekurangan selama periode sebelumnya apakah Pak Taufik telah mempetakan kelemahan kelemahan kekurangan kekurangan periode 2015 2020 dan tentu bagaimana solusinya demikian Pak Taufik selanjutnya dari paper yang Pak Taufik buat untuk kita di Komisi 3 ini yang pada intinya adalah urgensi dan hambatan kewenangan Komisi Indonesia dalam melakukan pemanggilan saksi secara paksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan seterusnya dari rumusan rumusan masalah yang Pak Taufik sampaikan kepada kita disini salah satunya adalah optimalisasi kewenangan KYE dalam menjaga dan menjaga kehormatan keluruan matawat dan perilaku ini hal-hal yang Pak Taufik sampaikan tapi dari solusi yang ingin dilakukan oleh Pak Taufik disini tentu adalah solusi terhadap hambatan kewenangan dan dalam melakukan panggilan saksi dan hambatan itu Pak Taufik sampaikan yang pertama hambatan berupa kelemahan dari aspek struktural kelembagaan tentu karena Pak Taufik sudah tahu ada hambatan disitu ada kelemahan disitu harusnya kita disampaikan solusinya apa kalau itu kemudian kedua hambatan normatif kalau itu terjadi apa yang akan dilakukan kemudian hambatan teknis misalnya ini koordinasi antar lembaga koordinasi ini kan bukan cuma antar lembaga tapi bisa juga di internal kaya sendiri perlu ada koordinasi jangan sampai di internal sendiri belum pas sudah mau koordinasi keluar yang ketiga hambatan sosiologis tentu dari empat atau ya empat hambatan yang dipetakan oleh Pak Taufik ini sudah punya gambaran terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan untuk bisa keluar atau mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam rangka pemanggilan paksa terhadap saksi yang menurut Pak Taufik disini itu sangat urgent itu yang pertama yang kedua ini terkait dengan visi-misi yang disampaikan ke kita terutama misi kedua menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran dan seterusnya terhadap hakim disini ada beberapa hal yang menjadi solusi strategi yang ingin dilakukan oleh Pak Taufik yaitu meningkatkan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan apakah ini juga menjadi kewenangan kaya untuk melakukan atau meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan artinya ini kan kita harus tahu bagian dari kewenangan kemudian dari sisi kewenangan setelah itu apakah budget itu tersedia untuk itu ini tentu harus kita pelajari sebelum kita memutuskan apakah itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak jangan sampai kita hanya berangan-angan hanya karena mau masuk kemudian kita berangan-angan tapi kita tidak melihat real kondisi real yang ada kira-kira kalau ini terjadi kita kemana kalau ini tidak ada bagaimana ini kan harus ada solusi-solusi yang disampaikan ke kita sehingga pikiran-pikiran kita bayangan-bayangan kita disini dalam menentukan oh memang Pak Topik pantas menjadi anggota kaya itu bisa membesarkan hati kami menghilangkan segala keruangan kami sehingga dalam menetapkan pilihan itu betul-betul kami ikhlas oh Pak Topik memang pantas untuk itu nah ini salah satu yang ingin dilakukan oleh Pak Topik misalnya membangun dan integrasikan aplikasi bersama-bersama berbasis teknologi informasi dan lain-lain ini saya kira bagian-bagian yang saya anggap memang bagus untuk kita lakukan tapi apakah itu sudah cocok sudah bisa dan apakah kira-kira dengan kaya yang lain yang kalau misalnya tujukan berarti ada enam kaya yang lain anggota kaya yang lain yang juga harus ditemani diskusi sebelum mengambil keputusan jangan sampai ini menjadi misi-visi misi pribadi yang tidak bisa diaplikasikan karena ternyata tidak bisa meyakinkan anggota yang lain untuk bisa bersama-sama melakukan atau menerapkan apa yang Pak Topik sampaikan itu sekiranya itu Pak Ketua Pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik terima kasih Pak Topik silakan terima kasih yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Iwayan dari PDI Perjuangan tadi Bapak menanyakan apa sih yang positif dari mekanisme penerimaan Naki Magung yang selama ini dilakukan oleh KAY saya menjawab Pak bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Rizial dalam menerima dan meseleksi YAKIM Agung sebenarnya sudah bagus Pak pada dasarnya sudah bagus cuman persoalannya belum maksimal Pak karena berbagai keterbatasan pemanya untuk merekam jajak para calon itu dalam waktu 1-2 bulan itu rasanya kurang kurang signifikan gitu karena profil seorang calon Hakim Magung itu kan sejak dia kalau dari karir sejak dia pertama jadi Hakim tingkat pertama sampai dia Hakim tinggi itu kan butuh waktu minimal 15 tahun dan itu merekam jajaknya dicari dalam waktu 1-2 bulan itu rasanya kurang ya berasarkan penglihatan kita selama ini makanya seperti yang saya tulis yang saya sampaikan tadi karena standar hasil dari perseleksian oleh Komisi Rizial itu kurang memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat maka tahun 2018 itu yang calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Rizial justru ditolak oleh DPR sebagai perwakilan rakyat gitu itu Pak jadi sebenarnya yang dilakukan selama ini bukan negatif sudah positif cuman belum maksimal makanya saya menawarkan adanya pembibitan calon Hakim Agung nanti akan saya uraikan berikutnya kemudian apa yang positif apa yang negatif ya sekiranya negatifnya bukan cuman belum sempurna gitu kemudian pertanyaan ketiga apa yang dilakukan kalau jadi Komisi Rizial Seperti yang saya uraikan dalam makalah saya saya akan melakukan menawarkan ide untuk pembibitan calon Hakim Agung ini juga akan menjawab pertanyaan Bapak yang nomor 4 yaitu setujukah Anda untuk jeput bola untuk calon Hakim Agung jadi begini Pak pembibitan calon Hakim Agung yang saya maksudkan adalah ya semacam jeput bola itu Pak dengan melakukan kerjasama dengan peruruan tinggi untuk menjaring lulusan-lulusan terbaik peruruan tinggi hukum untuk menjadi calon Hakim tingkat pertama kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan peruruan tinggi untuk menjaring dosen-dosen terbaik untuk mengajak mereka untuk ikut jadi calon Hakim Agung yang ketiga kita melakukan kerjasama dengan profesi advokat kita melakukan kerjasama untuk juga menawarkan kepada para advokat yang memang dianggap terbaik untuk ditawarkan menjadi calon Hakim Agung jadi itu upaya-upaya yang ingin saya tawarkan kepada nanti teman-teman kalau seandainya kami dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan ini kita akan tawarkan bagaimana kita berusaha untuk jeput bola kemudian dengan makam agung juga harus dilakukan kerjasama untuk membuat profil seorang Hakim dalam database antara kaya dengan makam agung jadi nanti mulai dari masuk calon Hakim itu makam agung dan komisi judicial itu sudah membuatkan database untuk calon Hakim itu yang nanti berisi masalah pendidikan pelatihan kemudian masalah hukuman disiplin penghargaan harta kekayaan semua profil yang mengambarkan seorang calon Hakim itu dari A sampai Z itu nanti akan terangkum sehingga ketika pada satu saat dia sudah menjadi Hakim tinggi dan diusulkan atau mengusulkan diri untuk jadi Hakim agung itu rekam jejaknya sudah tergambar semua itu itu yang saya maksud kemudian dari Fraksi Glokar Bapak Rory apa ada pertimbangan hukum perlindungan hukum bagi saksi saya sebenarnya perlindungan hukum itu sudah pastilah saksi itu diberikan perlindungan hukum dalam arti bahwa kerasian dari keterangan saksi terhadap suatu kasus itu bersepat rahasia jadi perlindungan hukum dalam arti tidak boleh diberikan kepada umum tidak boleh disampaikan ke publik seseorang yang menjelaskan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani sehingga akan bisa mengancam keselamatannya jadi memang untuk saksi yang memberikan keterangan itu ada perlindungannya Pak kemudian kemudian dari partai genera kelemahan hakim di Indonesia ya memang secara faktual kita melihat masih banyak masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat tentang produk peradilan terutama putusan hakim sehingga banyak yang apa semacam protes terhadap putusan hakim yang digambarkan tidak memenuhi keadilan rasa keadilan masyarakat oleh karena itu secara ketentuan undang-undang ya sebenarnya kayaknya tidak boleh masuk ke hal-hal yang bersifatnya teknis cuman berangkali dengan kerjasama dengan Mahkamah Agung banyak hal yang bisa kita lakukan terutama dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan dalam arti bahwa selama ini Komisi Rizal sebenarnya sudah melaksanakan apa rasa menjaga kehormatan dalam arti meningkatkan kapasitas hakim terutama yang sudah dilakukan oleh Komisi Rizal adalah dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan tentang kode etik dan perdomaan perilaku hakim itu sudah dilaksanakan oleh Komisi Rizal tapi masih belum maksimal gitu masih terbatas kemudian Komisi Rizal juga punya kewenangan untuk meningkatkan kapasitas hakim itu dalam konteks memberikan pelatihan-pelatihan tentang hukum acara hukum material dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugas-tugas hakim oleh karena itu dengan demikian dengan meningkatkan kapasitas hakim dengan menambah pendidikan pelatihan berkaitan diharapkan ke depan hakim-hakim di Indonesia bisa memenuhi apa harapan-harapan dari masyarakat pada umumnya ya cara memperbaikinya seperti yang saya ungkapkan tadi dilakukan melalui pelatihan pendidikan kemudian juga yang berkaitan dengan kode etik dan perumahan hakim yang selama ini sudah dilakukan oleh apa oleh Komisi Rizal dan lebih utama sebenarnya berdasarkan fakta yang kita lihat melihat hubungan Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga untuk meningkatkan kapasitas hakim tapi karena ketidakharmonisan antara Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung sehingga banyak hal yang akhirnya tidak bisa dilakukan oleh kedua lembaga gitu kemudian dari Nasdem Bapak Taufik Basari bagaimana mewujudkan harapan masyarakat tentang hubungan Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung ya menurut saya hubungan kayak dengan Mahkamah Agung itu awalnya sebenarnya simpel Pak masalah komunikasi masalah komunikasi berawal dari masalah perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Rizal dalam menafsirkan poin 8 tentang kedisiplinan dan poin 10 tentang profesionalisme dari kode etik dan penerimaan pelaku hakim karena perbedaan persepsi itu sehingga timbul apa jarak antara Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung oleh karenanya akhirnya terjadi apa tidak terjadi komunikasi gitu komunikasi yang inten antara Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung sehingga dengan tidak adanya komunikasi akhirnya antara Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung terjadi berseberangan gitu nah oleh karena itu cara mengatasinya ya pertama memang komunikasi harus ada peningkatan antara Komisi Rizal dengan Mahkamah Agung dan saya sangat yakin kalau bagaimana cara untuk melakukan komunikasi kalau saya secara pribadi kebetulan kan dengan latar belakang hakim dan diantaranya 8 tahun menjadi hakim tinggi pengawasan di Mahkamah Agung itu secara personal saya punya hubungan-hubungan yang dekat dengan Mahkamah Agung terutama dengan pimpinan Mahkamah Agung karena ketua-wakil ketua Mahkamah Agung itu kebetulan bekas pimpinan saya di Mahkamah Agung jadi di badan pengawasan Pak Ketua yang wakil itu adalah mantan kepala badan pengawasan dan saya hakim tinggi di badan pengawasan jadi saya rasa personal hubungan kami sangat dekat bagi saya itu modal utama untuk bisa melakukan pendekatan jadi itu yang pertama yang kedua sebenarnya setelah satu hakim agung juga punya latar belakang dari Komisi Rizal jadi banyak banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan sepanjang kedua belakang pihak bisa sama-sama merendahkan hati untuk mau untuk memperbaiki hubungan yang selama ini sudah dianggap kurang harmonis apa yang harus dilakukan apa yang semestinya dilakukan oleh MA untuk hubungan Kaya dengan MA sebenarnya timbal balik sebenarnya Pak antara Kaya dengan MA berdasarkan pengalaman saya sebenarnya makam agung itu sangat-sangat butuh kepada Komisi Rizal cuman persoalannya ketika apa Komisi Rizal dalam mempublis temuan-temuannya atau tentang suatu peristiwa yang berkaitan dengan apa perlanggaran kode etik dan perlumuan perilaku hakim oleh seorang hakim langsung dipublis itu membuat MA sangat-sangat terpukul karena apa kemajuan-kemajuan yang sudah selama ini diperoleh makam agung perubahan-perubahan yang dilakukan oleh makam agung dengan adanya publikasi temuan atau apa pemeriksaan terhadap seorang hakim oleh Komisi Rizal itu oleh makam agung dianggap mendegradasi capaian-capaian makam agung yang selama ini sudah mereka peroleh gitu nah itu membuat antara makam agung dengan Kaya semakin berjarak tapi sebenarnya kalau kita tawarkan apa yang saya bikin di dalam makalah tentang adanya sinkronisasi visi dan masi antara Kaya dan makam agung kemudian adanya koordinasi program kerja kedua lembaga serta adanya integrasi database antara Kaya dan makam agung saya kira banyak hal yang bisa dipecahkan dari hubungan kedua lembaga kemudian dari PKB maaf saya tidak tidak menyebutkan nama tadi Bapak ini berkaitan dengan pemanggilan saksi secara paksa kemudian juga memang dalam pasal 22a ayat 2 itu memang dinyatakan bahwa apabila setelah pemanggilan 3 kali terhadap saksi tapi tidak datang maka dilakukan upaya paksa persoalannya lembaga komisi risial itu tidak mempunyai alat kelengkapan untuk melakukan pemanggilan paksa sebagaimana halnya dengan KPK oleh karena itu kemudian juga secara apa secara ketentuan undang-undang berdasarkan putusan MK nomor 16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa upaya pemanggilan paksa itu hanya berlaku untuk proyustisia gitu sementara kewenangan KDE di bidang etik sehingga itu tidak bisa diberikan bantuan oleh kepolisian tentang upaya paksa itu karena polisi juga terikat dengan keputusan dari MK nomor 16 tahun 2018 oleh karena itu sampai sekarang sepanjang yang saya perhatikan sepanjang yang saya pantau di komisi judicial itu belum pernah terlaksana pemanggilan secara paksa gitu tapi sebenarnya bagi saya pemanggilan paksa itu sebenarnya tidak terlalu sulit cukup melakukan kerjasama dengan makam agung untuk pemanggilan paksa terhadap hakim kenapa kalau sudah makam agung yang perintahkan hakim saya yakin tidak satu pun hakim yang berani untuk menolak perintah dari makam agung cuman persoalan kita adalah bahwa sampai saat ini hubungan KDE dengan makam agung itu tidak harmonis nah itu yang persoalan sebenarnya kemudian hubungan ideal MA dengan KDE pada intinya adalah menurut konsep yang yang saya kemukakan tadi ketika antara KDE dan MA itu sudah terdapat kesamaan visi dan misi sudah dapat programnya yang searah kemudian di antara keduanya sudah punya rata base sekira itu sudah mengambarkan bahwa hubungan antara KDE dengan MA itu sudah ideal jadi idealnya antara KDE dengan MA itu ibarat berjalan sudah sayun selangkah gitu jadi karena bagaimanapun tujuan utama dari KDE adalah untuk mendukung makam agung dalam rangka menjaga dan menegaan kehormatan keluruan martabat dan perilaku hakim jadi oleh karena itu yang ideal itu ketika kedua lembaga sudah seiring sejalan dalam mencapai tujuan akhir dalam rangka meningkatkan keneja para hakim menjaga kehormatan dan menegakkan kehormatan keluruan martabat dan perilaku hakim kemudian kemudian tadi bapak juga menanyakan kekhidratan hakim apa berdapat kepada putusan sedauh ini yang saya pahami itu memang ada debatable gitu ada yang mengatakan dengan penghasilan yang kurang memadai itu akan berpengaruh terhadap apa terhadap putusan tapi banyak pihak berpendapat bahwa putusan hakim tentang keadilan memenuhi keadilan masyarakat itu menurut saya pribadi itu tidak lebih tidak kurang adalah berkaitan dengan masalah integritas jadi saya tidak percaya kalau dengan penghasilan dan kesyataran hakim seperti sekarang ini membuat hakim dalam menyatukan putusan tidak bisa dia mengakibatkan dia tidak bisa mempunyai integritas saya rasa kurang percaya gitu karena memang faktanya ada putusan hakim yang nyeleneh yang mengecewakan masyarakat tapi lebih banyak lagi putusan hakim itu yang betul-betul memenuhi keadilan masyarakat kami ingatkan waktu Pak Taufik ya Pak kalau putusan MA dari PKB kalau putusan sudah ingkrah apakah bisa masuk ke situ masalah pelaksanaan putusan itu berkaitan masalah teknis jadi sesuai dengan pasal 24B undang-undang asal 45 amandemen ketiga yang hanya diberikan tugas untuk yang berkaitan dengan etik pelanggaran etik maka sudah berang tentu KAYE tidak bisa masuk terhadap pelaksanaan putusan kemudian dari Bapak Adang Derajatun dari PKS apa upaya harmonisasi KAYE dengan MA kalau seandainya saya dipercaya menjadi Komisioner KAYE yang pertama melalui penekatan komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi saya bisa mengomong itu karena memang secara pribadi secara personal saya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan Mahkamah Agung sehingga untuk masuk seleksi Komisioner KAYE ini saya justru dimotivasi oleh beliau-beliau itu dan diberikan rekomendasi untuk ikut jadi bagi saya itu modal untuk melakukan penekatan-penekatan kemudian yang berkaitan dengan upaya paksa apa yang dirasakan selama jadi hakim apa yang Bapak ingin lakukan jadi begini Pak memang faktanya upaya paksa terhadap saksi itu memang belum pernah laksana Pak karena memang Komisi Riesel itu tidak punya alat kelengkapan untuk itu seperti yang saya bilang tadi seperti KPK gitu namun demikian bagi saya kalau seandainya saya terpilih saya yakin dengan kerjasama dengan emuyum makam agung bahwa sebenarnya upaya paksa itu tidak mesti kaya yang melaksanakan bisa pimpinan makam agung dengan melalui perintah kalau antara kaya dengan makam agung itu sudah harmonis saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul selama ini kalau ide saya menonjol ya seperti waktu saya di pengelan agama sijunjung saya pernah mencetuskan untuk pembentukan pengelan agama baru karena apa jadi pernah jurusita saya memanggil ke darah transmigrasi di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi itu itu 7 jam tidak ketemu orang kalau tadi apa-apa saya tidak tahu bagaimana pertanggung jawaban saya itu makanya waktu itu saya usulkan ke pimpinan supaya dibentuk pengelan baru untuk membantu masyarakat yang berada di darah terjauh karena disamping ongkosnya besar yang bercerai itu juga masyarakat yang kemampuannya di bawah rata-rata jadi salah satu jalan ya kita adakan sedang keliling cuman persoalannya pengadilan agama juga tidak punya dana yang memadai jadi cara sesatunya dibentuk pengadilan di tempat yang jauh itu itu kemudian apa yang bapak lakukan ini dari partai demokrat fraksi demokrat cuman saya juga tidak dapat namanya tadi apa yang bapak lakukan dalam memperbaiki komisi rusial yang pertama masalah mindset masalah mindset diantara aparatur komisi rusial karena sepanjang yang saya dengar informasi yang saya dapat di komisi rusial itu seperti yang sudah sampaikan juga sama teman-teman tadi bahwa diantara komisioner itu banyak yang yang tidak satu satu kata gitu diantara komisioner juga sering terjadi perbedaan-perbedaan yang masing-masing mempertahankan ego masing-masing mungkin jalan pertama yang saya lakukan upaya pertama adalah menyamakan persepsi menyamakan persepsi tentang berbagai persoalan yang ada di internal sendiri kemudian juga melakukan perubahan terhadap bidra kerja di internal komisi rusial setelah itu baru kita melangkah keluar untuk memperbaiki hubungan yang tidak amunis dengan makam agung kemudian berkaitan dengan jubir kemudian juga apa upaya perencanaan untuk anggaran untuk KY jadi memang benar tanpa anggaran yang memadai apapun tidak akan bisa dilakukan oleh karena itu memang perlu direncanakan untuk penamaan anggaran untuk KY seperti yang saya sarankan tadi bukan hanya anggaran Pak sumber daya juga perlu kita tingkatkan karena jumlah hakim yang ada di Indonesia itu kan belasan ribu Pak sementara komisioner KY cuma 7 orang kemudian tenaga ahli di KY itu ya berapa belasan lagi itu gak akan mungkin mampu untuk melakukan pengawasan terhadap sekian belasan ribu hakim yang ada di 4 lingkungan peradilan serangkan badan pengawasan saja dengan jumlah hakim tinggi yang hampir 50 orang itu juga gak mampu sehingga sebagian kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan bahkan seluruh aparat peradilan itu pengawasannya bukan hanya oleh hakim tinggi pengawas oleh badan pengawas tapi juga oleh pengelolaan dekat banding mbak jadi seperti saya contoh contoh yang saya lakukan saya kalau terjadi kasus pengaduan di daerah Jawa Barat saya langsung menurunkan tim untuk melakukan permisaan setelah melakukan koordinasi dengan pimpinan badan pengawasan oleh karena itu tetap saya yakin perlu penambahan SDM di Komisi Rusial terutama yang berkaitan juga dengan tenaga teknis untuk melakukan pemeriksaan jadi selama ini di tenaga alih itu rata-rata mantan hakim tinggi yang direkrut oleh Komisi Rusial kenapa ke depan tidak dipermanenkan saja direkrut mungkin dari hakim-hakim atau mungkin juga dari jaksa atau dari mana saja dari pengacara juga atau bahkan juga dari peruan tinggi untuk ditempatkan sebagai tenaga alih dalam konteks melakukan pemeriksaan sekitar demikian Pak Telpik kami ingatkan waktu tinggal dua menit ya karena waktu sudah sangat mepet barangkali mungkin belum semua yang bisa saya jawab untuk itu saya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Peminan dan Bapak-Bapak para anggota Komisi 3 atas kesempatan ini segala kekurangan dan kesalahan saya saya minta maaf kibik kurang minta maaf bila itu walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia selanjutnya kami persilahkan Pak Topik untuk menandatangani pernyataan dengan selesainya sesi tanya jawab dan telah ditandatanganinya surat pernyataan kami atas nama Komisi 3 di PRRI mengucapkan terima kasih kepada calon anggota Komisi Judisial atas kehadirannya pada hari ini selanjutnya calon anggota Komisi Judisial kami persilahkan meninggalkan ruangan Komisi 3 silakan Pimpinan interupsi sedikit Pimpinan siap silakan Pak Topik sebelum dimulai jadi rupanya fit and proper tes kita pada hari ini juga disaksikan oleh beberapa kelompok masyarakat saya kebetulan mendapatkan satu kritikan dan masukan yang mungkin bisa membangun yaitu selama ini live streaming yang dilakukan oleh DPR termasuk Komisi 3 itu tidak aksesibel bagi kelompok disabilitas nah karena itu ada saran yang disampaikan kepada kita semua bahwa mungkin ke depan kita bisa memikirkan bagaimana ketika live streaming yang kita lakukan pun kita juga bisa menyediakan juru bicara isyarat sehingga kelompok disabilitas pun juga bisa mengikuti proses ini itu masukan yang disampaikan kepada kita mungkin bisa kita jadikan bahan pertimbangan ke depan demikian pimpinan terima kasih baik Pak Taufik masukannya sangat bagus dan menjadi catatan ini buat sekretariat kita mulai Pak siap ya Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir baik secara fisik maupun secara virtual yang kami hormati calon anggota komisi yudisial atas sama Bapak Bin Ziyad Kadapi SHLLM PhD Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota komisi yudisial masa jabatan 2020-2025 dalam keadaan sehat walapiat dalam peraturan di PRRI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan atau pit and proper test tidak diatur mengenai jumlah kehadiran anggota komisi 3 di PRRI untuk mencapai korum maka perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan pit and proper ini calon anggota komisi yudisial dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bin Jat Kadapi dalam hal ini sebagai calon anggota komisi yudisial untuk masa jabatan 2020-2025 atas kesediaannya memenuhi undangan kami demikian juga kepada pimpinan dan anggota komisi 3 kami ucapkan terima kasih selanjutnya sebelum dimulainya uji kelayakan calon anggota komisi yudisial pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut satu alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan pit and proper test masing-masing calon anggota komisi yudisial paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah dua pertanyaan diajukan oleh masing-masing praksi kepada setiap anggota komisi yudisial paling lama 3 menit saya ulangi paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat yang ketiga setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon anggota komisi yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh komisi 3 di PRRI demikian pengantar kami untuk mempersingkat kami persilahkan Pak Pak Kadapi untuk menyampaikan paparannya 10 menit Pak ya baik terima kasih pimpinan komisi 3 DPR yang saya hormati Bapak Ibu para anggota komisi 3 DPR yang saya muliakan baik yang hadir secara langsung bertatap muka dengan saya disini maupun yang mengikuti acara ini secara virtual begitu juga kawan-kawan yang saya dengar tadi menurut keterangan Pak Taufik Basari juga dari berbagai elemen masyarakat yang turut menyaksikan acara ini melalui streaming lewat berbagai media saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk mengikuti acara uji kelayakan anggota calon anggota komisi judicial RI kemudian yang kedua perkenankan juga saya untuk menyampaikan apresiasi atas mekanisme yang diterapkan oleh komisi 3 kemarin kami sama-sama diundi untuk mengambil nomor urut lalu dari situ kami diminta untuk juga mengambil topik dari makalah yang harus kami tuliskan ini bagus sekali karena membuat kami dalam melakukan persiapan jadi lebih fokus lalu juga ini jadi kesempatan untuk Bapak Ibu anggota komisi 3 untuk menguji kami secara utuh karena kami dipaksa secara on the spot untuk menuliskan apa yang kami pikirkan gagasan-gagasan kami mengenai topik yang diberikan kepada kami sehingga pengetahuan bisa diukur secara lebih menyeluruh kebetulan tema yang disampaikan kepada saya adalah upaya penyatuan perbedaan cara pandang terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim khususnya yang menyangkut pelanggaran terhadap prinsip kedisiplinan dan profesionalisme saya mendahului makalah saya dengan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan undang-undang 24 tahun 2004 tentang komisi judicial MA dan KY pada 2009 menyepakati keputusan bersama mengenai kode etik dan pedoman perilaku KEPPH ini memuat paling tidak 10 aturan perilaku diantaranya adalah berperilaku adil implementasinya salah satunya hakim tidak boleh berpihak kemudian juga hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak berperkara lalu poin lain adalah berperilaku jujur dimana implementasinya itu adalah hakim tidak boleh menerima janji hadiah pemberian dan fasilitas juga ada poin mengenai berintegritas tinggi dimana implementasinya adalah konflik kepentingan dan tawar menawar putusan kebetulan terdapat dua norma atau poin yang menjadi fokus dalam makalah ini yaitu berdisiplin tinggi dan bersikap profesional dalam penerapannya aturan berdisiplin tinggi mewajibkan hakim untuk melaksanakan tugas pokok sesuai peraturan perundangan khususnya hukum acara kemudian aturan berdisiplin tinggi juga mewajibkan hakim untuk menghormati hak-hak para pihak untuk mendapatkan proses peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan lalu hakim juga di sini wajib untuk membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan termasuk hakim wajib untuk mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata sementara aturan bersikap profesional mewajibkan hakim untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik lalu hakim juga diwajibkan untuk bersikap profesional dalam bentuk bertanggung jawab diantaranya menjalankan administrasi peradilan juga mengutamakan tugas yudisial dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan mengabaikan fakta atau membuat pertimbangan yang menguntungkan secara berpihak nah faktanya memang pelanggaran terhadap kedua norma atau nilai tersebut itu paling banyak ditemukan diantara laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke KAYE kedua aturan tersebut juga di lapangan menimbulkan ketegangan terutama ketika KAYE mencoba menegakkan atau menerapkan berbagai implementasi atau turunannya sebab implementasi dari kedua nilai atau norma tersebut masuk ke dalam ranah apa yang disebut MA sebagai teknis yudisial MA merasa bahwa pelanggaran dalam ranah tersebut adalah jurisdiksi dari peradilan yang lebih tinggi untuk meluruskannya lewat upaya hukum MA juga merasa bahwa peran KAYE dalam upaya menegakkan aturan tersebut potensial mengganggu kemandirian hakim lalu dengan berbagai ketergangan tersebut pada 2011 ada upaya hak uji material yang diajukan ke MA dan akhirnya lewat putusan MA nomor 36 tahun 2011 butir 8 dan butir 10 mengenai kedisiplinan dan profesionalisme dinyatakan tidak berlaku pertanyaannya lalu bagaimana untuk mengisi kekosongan hukum dan kekosongan penegakan di sini nah pasca pembatalan kedua norma atau nilai dari KEPPH tersebut dan pasca amandemen undang-undang KAYE ke dalam undang-undang 8 2011 MA dan KAYE melakukan pembicaraan ulang dan mencari titik tengah untuk mengisi kekosongan pengaturan serta penegakan pada aspek kedisiplinan dan profesionalisme tersebut sebab faktanya memang mayoritas laporan dan pengaduan masyarakat masih didominasi oleh pelanggaran perilaku hakim di kedua area tersebut lalu fakta juga bahwa pelanggaran KEPPH di area yang lain terutama aspek adil jujur berintegritas yang tadi saya sebutkan seringkali termahat investasi dalam pelanggaran di aspek teknis judicial pada 2012 MA dan KAYE melalui tim penghubung yang dibentuk oleh kedua lembaga menyepakati penerbitan peraturan bersama tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau saya sebut peraturan bersama peraturan bersama ini mencoba mengatur dan mendefinisikan ulang poin mengenai berperilaku disiplin dan poin mengenai bersikap profesional dalam KEPPH dengan mengeluarkan berbagai penerapannya yang sebelumnya diatur secara rinci oleh pasal dua belas dari peraturan bersama norma atau nilai berperilaku disiplin dimanai sebagai ketaatan pada norma atau kaidah untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat kemudian oleh pasal empat belas peraturan bersama sikap profesional dimaknai sebagai sikap moral untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan dengan pengaturan dan pendefinisian ulang tersebut maka kekosongan norma yang sebelumnya menjadikan KEPPH timpang secara substantif menjadi terisi kembali memang rincian norma tidak lagi dimuat dimana hal ini menjadi pilihan logis mengingat dalam rincian tersebutlah ketegangan antara kedua lembaga muncul namun setidaknya dengan menghidupkan kembali kedua norma tersebut telah terbuka peluang untuk MA dan KY membicarakan lagi bagaimana seharusnya bersikap secara kelembagaan ketika banyak pelanggaran perilaku yang termanifestasi atau bermuara pada produk teknis judisial selain mengenai substansi pasal 15 hingga 17 peraturan bersama juga coba menggariskan win-win solution yang telah dicapai oleh kedua lembaga pasal 15 misalnya menyepakati bahwa dalam melakukan pengawasan MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim ini artinya bahkan MA sekalipun tidak dapat mengintervensi aspek teknis yudisial yang merupakan jurisdiksi peradilan tingkatan yang lebih tinggi melalui upaya hukum pasal 16 peraturan bersama juga menentukan bahwa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan berisikap profesional dilakukan oleh MA sendiri atau oleh MA bersama KY ketika ada usulan dari KY untuk dilakukan pemeriksaan bersama sementara pasal 17 dari peraturan bersama mengatur bahwa ketika KY menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang juga melupakan pelanggaran hukum acara KY dapat mengusulkannya kepada MA untuk ditindaklanjuti dengan mengajukan hasil penelaahan dari sini saya mencoba menyimpulkan bahwa sesungguhnya terlepas dari berbagai masalah dan ketegangan yang muncul sebelumnya mengenai penegakan atas prinsip kedisiplinan dan profesionalisme kesepakatan antara MA dan KY melalui peraturan bersama telah menjadi tonggak sejarah bahwa sesungguhnya kedua lembaga bisa mencari jalan keluar bersama tentu saja peraturan bersama tersebut perlu dianggap sebagai tonggak karena ketika kedua lembaga dapat memberi added value dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih dan profesional maka berbagai kesepakatan yang lain yang lebih berani dan lebih maju harus terus didorong dan diupayakan KY sendiri harus perlu untuk terus meningkatkan kapasitas komunikasi kelembagaan serta saluran untuk menjadi serta keahlian untuk menjadi saluran yang dipercaya oleh masyarakat dalam menyampaikan berbagai keluhan apapun mengenai peradilan termasuk aspek yang bersentuhan dengan teknis yudisial KY juga perlu untuk proaktif mendorong dilakukannya berbagai pemeriksaan bersama dengan MA melakukan telahan yang bernas dan berkualitas guna membuka mata MA bahwa besar peluang masalah yang diadukan di dua prinsip tersebut adalah muara dari pelanggaran KEPPH di aspek-aspek yang lain harapannya ketika KY mampu menjadikan dirinya relevan sebagai mitra MA dalam mewujudkan peradilan yang profesional lewat pengawasan dan penegakan kode etik kewenangannya bisa ditingkatkan secara signifikan efektivitas pelaksanaannya bisa terus ditingkatkan dan bukan mustahil hal-hal tersebut akan didukung penuh oleh MA sebab saya yakin bahwa tujuan dari kedua lembaga adalah sama meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan demikian ketua paparan yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf apabila ada kurungan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pak topik tepat 12 menit kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendalaman kami persilahkan kita mulai dengan praksi PDI perjuangan silahkan pak bambang silahkan pak bambang monggo dan lebih khusus yang terhormat pak kadhafi sebagai calon anggota komisioner kayi kita rasanya punya mimpi bersama bagaimana ke depan kualitas kapasitas dari putusan hakim ini makin lama makin ideal memenuhi harapan dari masyarakat tapi kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwa kapasitas hakim saat ini disparitasnya mungkin sangat lebar sehingga ini menjadi problem tersendiri belum lagi persoalan integritas saya yakin kayi perde saat ini telah melakukan langkah-langkah di dalam meningkatkan kapasitas hakim dan nanti pada muaranya pada kualitas putusan pertanyaan saya kalau Pak Kadhafi nanti kemudian ditujui sebagai salah satu komisioner kayi ada gak pikiran mungkin terobosan lah terobosan di dalam rangka meningkatkan meningkatkan kualitas putusan hakim kualitas hakim baik integritas kapasitas termasuk hambatan-hambatan yang mungkin selama ini apa menjadi hambatan bersama bahkan tadi disampaikan di level kayi dan MA saja membangun harmonisasi juga tidak mudah padahal mimpinya sama jadi intinya apakah ada terobosan yang bukan mimpi tapi sangat mungkin sangat mungkin untuk dilaksanakan pada periode Bapak nanti sekian terima kasih baik selanjutnya kami persilahkan praksi Partai Golkar silahkan Pak Supri silahkan silahkan Pak Ketua silahkan eh sorry Pak Supri silahkan silahkan Pak Adi Pak Adi silahkan harus mengalah kalau ada Pak Ketua Pak Adi Pak Supri nanti yang berikutnya baru Pak Supri Pak Ketua siap kalau Ketua maju mundur itu anggota baik terima kasih Pak Pangeran pimpinan yang kami hormati para anggota Komis 3 kemudian calon anggota KY yang lagi melakukan feed cover pada siang hari ini saya membaca makalah yang Bapak buat itu hubungan KY dan MA yang ideal saudara menuliskan lima di situ ya satu fokus pada titik temu dengan fokus pada outcome anatar kedua lembaga kemudian kedua tidak melupakan titik perbedaan antara KY dan MA tiga memperbuat komunikasi kelembagaan empat setia pada visi masing-masing dan aspirasi kelembagaan lima memperhatikan konteks tidak hanya konten nah pertanyaannya begini Pak ini kan hal yang seperti ini sudah sering kita dengar malah setiap feed proper rata-rata ya ini disampaikan fokus pada titik temu tidak memperoleh komunikasi kelembagaan tetapi apa yang terjadi begitu berjalan kondisi mulai dari komunikasi mulai apa yang Bapak sebutkan di lima itu itu tidak pernah realisasi secara maksimal tetap saja ada perbedaan di sana mestinya kan ini yang harus dipikirkan bagaimana menyelaraskan perbedaan antara hubungan MA dan KY ini ini yang harus dicarikan solusinya nah kami bertanya cara-cara ini atau cara nanti seperti apa saudara merealisasikan lima poin itu apabila saudara terpilih menjadi komisioner KY kemudian yang kedua ada peraturan bersama antara MA dan KY nomor 2 garing PBMA 9 Romai 2012 02 PBK jaring P yang dalam hal ini juga tentang penyatuan persepsi dalam hal pengawasan KEPPH antara KY dan MA nah menurut saudara apakah hal ini sudah dapat menyatukan kerjasama peraturan nomor 2 ini nomor 2 SKB KY tentang kode etik penyatuan berlaku hakim jadi keputusan bersama MA dan KY ini apakah sudah bisa menyatukan persepsi atau masih ada masalah-masalah nah kalau ada menurut saudara masalahnya dimana yang terakhir yang ketiga saudara kan saya kenal ini kalau lihat di backgroundnya itu memang pengamat advokat bergerut LSM baik internasional maupun nasional nah menurut pengetahuan saudara bagaimana KY yang ada di luar negeri yang Anda tahu misalnya kalau saya baca kan ada dari Belanda kemudian perusahaan luar juga di daerah-daerah yang Anda sekolah dulu KY-nya itu bagaimana kemudian bagaimana perbandingannya dengan KY yang ada di Republik Indonesia itu saja pimpinan pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin sama dengan yang sebelumnya saya ingin mempertanyakan juga berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun KY telah menghadapi perisian antara KY dengan MA lalu bagaimana caranya yang akan dilakukan supaya ini tidak terulang kembali karena saya lihat di sini di 2018 KY merekomendasikan saksi kepada hakim 58 hakim di 2017 namun banyak rekomendasi saksi tersebut tidak ditindak lanjuti MA mungkin itu pimpinan terima kasih baik selanjutnya dari partai nasdem baik terima kasih pimpinan yang sehormati saudara calon komisi judicial ada dua dua pertanyaan yang mau saya sampaikan yang pertama kalau saya membaca makalah yang saudara susun ini saudara membedah mengenai peraturan bersama sebagai jalan tengah atau win-win solution mengatasi persoalan hubungan antara KY dengan MA yang menurut saudara antara KY dengan MA ini saling bermitra dan kedua-duanya saling membutuhkan saya juga menangkap dari tulisan dalam makalah saudara ini ada optimisme bahwa setiap persoalan itu tentu ada jalan-jalan keluar untuk mencari solusinya salah satunya yang tadi saudara katakan sebagai tonggak sejarah yaitu peraturan bersama ini dicoba cari solusi dan sebagainya dan menurut saya juga nanti ketika saudara dipercaya menjadi komisioner komisi judicial mungkin beberapa highlight-highlight yang bisa dijadikan tonggak-tonggak sejarah baru tentu kita harapkan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan antara KY dengan Mahkamah Agung oleh karena itu gambaran apa lagi yang kira-kira saudara calon ini bisa sampaikan ya mungkin bisa kita tambah perkuat lagi hubungan antara KY dengan MA pertanyaan kedua juga masih terkait dengan pertanyaan pertama yang tadi saya sampaikan jadi bisa disatukan sebenarnya saya melihat latar belakang saudara dalam biodatanya ini memang Pak Bin Ziyad ini banyak teribat dalam reformasi peradilan seperti ketika teribat dalam program national reform program itu juga teribat untuk penyempurnaan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung kemudian juga pengembangan cetak biru komisi judicial pembentukan jaringan pusat data peradilan nasional yang kita juga sudah rasakan sekarang sudah bisa kita mengakses secara online beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung termasuk juga memfasilitasi kemitraan antara Mahkamah Agung dengan Hokrat Belanda sentah antara KYRI dengan KY Belanda seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adis untuk mendapatkan gambarannya nah dari pengalaman saudara calon yang teribat dalam proses reformasi peradilan ini evaluasi apa yang bisa diberikan berdasarkan pengalaman tersebut untuk memperkuat posisi KY memperkuat tugas fungsi dan perannya karena kita kalau kita sudah punya pengalaman mengkaji ya tentu kajian itu ketika kita punya kewenangan untuk memperkenalkan perasaikannya tentu akan lebih optimal lagi itu pertanyaan saya terima kasih pimpinan baik selanjutnya praksi PKB dari yang virtual ada mengikuti PKB Pak Cuncud ada Pak Cuncud tidak ada kami lanjutkan praksi Partai Demokrat ada yang virtual kalau tidak yang ini yang fisik mungkin Pak Santoso silakan terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan para anggota yang saya hormati dan calon anggota Komisioner KY saya langsung saja berdasarkan lihat CV-nya bahwa saudara Munjait Munjait Binjait Kadapi ini bapaknya dulu penggemar ini Kadapi kelihatannya gitu ya mudah-mudahan karakter saudara enggak seperti Kadapi ya kalau melihat rekam hijab pengalaman saudara banyak baik di akademisi di LSM maupun praktisi dari hukum yang saudara lalui saya hanya ingin mengingatkan yang pertama bahwa apa yang saudara lakukan saat ini saya kira sangat berbeda dengan apa yang ada di lingkup dunianya KY jadi saya yakin saudara masuk situ tidak semudah yang saudara bayangkan tapi saya berharap dengan saudaranya lolos seleksi ini mudah-mudahan saudara bisa merubah apa yang menjadi keinginan kita bersama nah yang berikutnya saya ingin minta tanggapan saudara saya ingin mengingatkan kalau dari apa yang disampaikan oleh para calon-calon komisioner tadi bahwa posisi tawar MA juga sangat kuat terhadap apa yang mau dilakukan oleh komisi judisial mungkin dengan argumentasi independensi kemerdekaan hakim gitu inilah yang menyebabkan akhirnya timbul konflik-konflik semacam itu untuk itulah saya ingin tanggapan saudara terhadap hilangnya norma kedisiplinan dan profesionalisme di para hakim ini terima kasih pimpinan baik selanjutnya praksi PKS terima kasih ketua saudara calon anggota komisi judisial yang saya hormati saya nangiskan maaf 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 ketua maaf dia benar revolusi di Arab, di Libya. Ada salah satu kota namanya Binjawat. Apakah mirip Jinjiat dengan Binjawat? Itu termasuk salah satu kota yang terbesar penduduknya, Binjawat. Baiklah, saya tidak ingin menanyakan kota-kota di Libya, ya, tapi memang harapan kita, saudara, bisa menjadi revolusioner di KAYI. Walaupun kosa kata revolusi, belakangan ini jadi alergi oleh sebahagian pihak. Sebagai peneliti yang kemudian menjadi praktisi, saudara tentu sudah mengamati aspek-aspek kelembagaan Komisi Judisial, baik secara akademis maupun empiris. Saya percaya itu. Nah, karena itu menurut saudara, apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Judisial selama ini tentunya, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan kode etik dan perilaku Hakim, sudah cukup efektif atau belum? Iya. Jadi, kalau misalnya saudara menjawab sudah, apa indikatornya? Dan jika saudara mengatakan belum, apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan efektivitas itu? Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Praksi Partai Pan. Pak Suding masih monitor. Pak Suding. Oke, silahkan dilanjutkan oleh Praksi P3. Terima kasih, pimpinan, teman-teman anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Binset Kadapi yang saya hormati. Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, kami melihat bahwa memang ada keinginan besar dari Pak Kadapi ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tubuh KAYE. Cuma, kalau kita mau masuk dalam suatu lembaga, tentukan yang kita jadi dasar dalam pengambilan keputusan ataupun langkah-langkah yang kita lakukan di sana adalah regulasinya. Artinya, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KAYE sendiri tanpa harus melihat, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa seharusnya Pak Kadapi ini berpikir bagaimana melakukan perbaikan di internal KAYE dengan regulasi yang ada. Atau kalau misalnya memang regulasinya perlu diperbaiki, mungkin itu juga menjadi kritikan dan perlu disampaikan ke Komisi 3 ini, mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan untuk lebih memperkuat lagi KAYE sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Karena kalau misalnya hampir semua calon yang masuk ini kan selalu ingin membangun hubungan yang harmonis dengan MA. artinya tentu ini siapapun bisa melakukan sepanjang itu MA juga bisa menerima. Nah sekarang kalau misalnya dari sisi MA-nya sendiri tidak menerima, nah apa yang akan dilakukan? Karena ini dua lembaga yang berbeda. Bapak dalam satu sisi di KAYE sementara selalu berharap MA bisa mengerti apa yang menjadi tugas dan kewenangan KAYE. Yang tentu tidak semua atau mungkin sesuatu yang sangat sulit untuk kita paksakan kepada MA untuk mengerti apa yang menjadi tugas dan kewenangan MA. Kalau bukan MA sendiri yang memperkuat. Nah dari situ saya ingin ada gambaran dari Pak Kadapi kira-kira dari sisi KAYE-nya sendiri apa yang harus dilakukan? Kita berpikiran bahwa begini MA pokoknya dengan kondisi yang ada saat ini MA mau seperti itu terus. Nah kalau itu terus dilakukan terus KAYE-nya mau apa? Karena kalau misalnya kita hanya berharap Insya Allah kalau saya masuk saya akan membangun komunikasi yang baik dengan MA itu maunya kita tapi kalau maunya MA tidak seperti itu bagaimana? Ini barangkali yang perlu ada gambaran dari Pak Kadapi kalau misalnya MA dengan kondisi yang ada saat ini tidak ada perubahan Nah sekarang apa yang mau dilakukan? Itu aja makasih Bimina Baik Pak Benjiat Kadapi dipersilakan untuk menjawab singkat dan jelas Baik terima kasih para anggota Komisi 3 DPR yang saya hormati atas berbagai pertanyaannya Saya mau mulai untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Bambang dari PDIP mengenai kualitas hakim masih banyak putusan yang mengandung disparitas lalu bagaimana terobosan KAYE yang harus dilakukan Kalau saya percaya bahwa peningkatan kapasitas KAYE itu adalah kewenangan yang seharusnya dioptimalkan untuk menjawab pertanyaan ini Peningkatan kapasitas ini tidak hanya menyangkut mengenai kode etik dan perdoman perilaku tetapi peningkatan kapasitas pada umumnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas hakim Kemudian juga mungkin perlu dipikirkan kalau di berbagai negara lain misalnya salah satu sangsi sebenarnya bukan sangsi ya tapi tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga seperti KAYE lembaga pengawas seperti KAYE ketika mendapati hakim yang ditemukan melakukan tindakan yang menunjukkan masalah dalam soal kualitas salah satu tindakan yang dilakukan itu adalah mengirimnya ke pusat pelatihan untuk mempelajari ulang aspek di mana dia menemukan titik lemah kemudian juga misalnya dengan meng-assign mentor nah ada pun terobosan yang saya ingin usulkan ini ada kewenangan KAYE itu adalah peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim saya ingin sebenarnya supaya kesejahteraan hakim itu itu juga dimaknai sebagai fasilitas atau alat bantu untuk hakim bisa menjalankan tugasnya dengan baik misalnya hakim perlu disediakan platform untuk knowledge management konsolidasi peraturan perundang-undangan konsolidasi putusan atau jurisprudensi lalu konsolidasi referensi hukum itu perlu disediakan bagi hakim karena kita tahu di beberapa putusan hakim masih merujuk misalnya pada undang-undang atau pasal tertentu dari suatu undang-undang yang sesungguhnya sudah dibatalkan oleh makamah konstitusi jadi hal ini perlu didukung secara kuat oleh KY tentu saja dengan baik menggunakan resources atau sumber daya KY maupun sumber daya yang dimiliki oleh makamah agung KY disitu perlu kemudian memberi edit value dengan memberi masukan-masukan agar sumber daya yang dikeluarkan untuk hal ini lebih terarah kemudian pertanyaan Pak Aziz Kadir mengenai hubungan MA dengan KY yang ideal ini disini ditanyakan oleh Pak Aziz Kadir apakah peraturan bersama mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sudah menyatukan saya perlu jawab disini bahwa itu seperti yang saya tulis di dalam makalah saya hanya tonggak Pak dan saya mau menggeris bawahi peran penting dari tim penghubung jadi pada saat itu tercapainya titik temu antara MA dengan KY adalah salah satunya karena difasilitasi oleh tim penghubung tim penghubung ini terdiri dari teman-teman dari kalangan civil society yang selama itu bergiat dalam isu-isu peradilan baik di sisi MA maupun sisi KY yang kemudian mencoba menjembatani komunikasi antara kedua lembaga dan terbukti bahwa di fase 2012 itu lewat peran dari tim penghubung sudah dihasilkan berbagai peraturan bersama tapi memang ada beberapa hal yang harus dikritisi dari pelaksanaan dari peraturan bersama ini cuma saya yakin ketika komunikasi sudah dilakukan dengan baik ketika KY bisa menjalankan tugasnya secara optimal secara profesional dan ketika MA menganggap apapun produk yang disampaikan oleh KY memiliki nilai tambah bagi MA komunikasi akan yang lebih baik akan jauh lebih terbuka kemudian pertanyaan mengenai KY di Belanda dan Amerika Serikat di Belanda memang KY di sana lebih fokus pada soal manajemen peradilan karena isu peradilan lembaga peradilan terbesar di Belanda itu soal efisiensi dari penggunaan sumber daya penggunaan anggaran nah salah satu kontribusi terbesar dari KY di Belanda itu adalah menelurkan performance based budgeting yang diusulkan untuk diterapkan oleh lembaga peradilan di Belanda sementara di Amerika Serikat itu hampir semua negara bagian memang memiliki lembaga semacam KY dan umumnya semua itu dibentuk oleh konstitusi dari masing-masing negara bagian tersebut dan memang fokusnya itu terutama pada pengawasan nah soal kemudian apabila diperbandingkan antara KY di Indonesia dengan KY di negara-negara tersebut tentu saja soal efektivitas dari implementasi pelaksanaan kewenangannya misalnya soal penganggaran di di kita di Indonesia itu banyak hal sebenarnya yang bisa bisa di beri masukan oleh KY mengingat KY memang adalah lembaga yang menampung berbagai keluhan dari para pencari keadilan dan KY juga berwenang untuk memberi masukan kepada Mahkamah Agung di aspek-aspek yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim karena komponen penganggaran itu yang paling besar itu adalah soal kesejahteraan dari hakim kemudian pertanyaan dari Gerindra mengenai rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh MA saya rasa ini juga perlu kita perhatikan betul edit value tadi jadi ketika KY misalnya bisa memberi melakukan telahan misalnya dalam usulan mengenai pemeriksaan bersama atau ketika ada pengaduan yang terkait aspek kedisiplinan maupun aspek profesionalisme ketika KY kemudian bisa mengemas melakukan analisis mengolah semua data yang dimiliki dan kemudian menuangkannya ke dalam hasil telahan yang bernas dan berkualitas maka saya rasa mau tidak mau MA akan take into account masukan-masukan KY tersebut kemudian pertanyaan dari Pak Taufik Basari mengenai peraturan bersama KIPPH lagi mengenai apakah ini sudah menjadi jalan tengah saya rasa itu sudah jadi jalan tengah yang cukup membuka peluang lagi kebuntuan yang sebelumnya timbul karena adanya ketegangan antara MA dan KY yang sulit diselesaikan ditengahi nah cuma jalan tengah ini perlu kemudian ditindak lanjuti dengan hal-hal lain yang sifatnya lebih maju dan lebih berani sebagai contoh misalnya dalam aspek mengenai apa pendefinisian soal kedisiplinan dan profesionalisme disitu sebenarnya kalau di negara lain itu ada beberapa cara untuk membedakan apa yang dimaksud dengan legal error dengan misconduct salah satunya misalnya appealable ketika suatu kesalahan yang dilakukan oleh hakim pelanggaran atas aspek tertentu yang dilakukan oleh hakim itu bisa dijadikan materi untuk banding untuk upaya hukum maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai misconduct itu merupakan legal error yang kemudian harus di resolve atau diselesaikan oleh peradilan yang lebih tinggi tapi ada juga legal error yang sifatnya egregious yang luar biasa kebangetan gitu ya keterlaluan terlalu nyata kesalahannya misalnya kesalahan yang dilakukan dalam putusan itu tanpa dasar fakta dan tanpa dasar hukum sebenarnya ini bisa dibicarakan antara MA dan KY untuk kemudian diakomodasikan dalam peraturan pemeriksaan bersama yang tadi saya sudah jelaskan untuk kemudian jadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atau ketika ada legal error yang dilakukan secara berulang-ulang oleh hakim yang sama walaupun dia sifatnya legal error tapi terjadi berulang-ulang dan dilakukan oleh hakim yang sama maka itu seharusnya juga bisa jadi semacam pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan bersama apakah legal error tersebut merupakan muara dari penelenggaran pelilaku terutama aspek jujur adil yang tadi saya sebutkan termasuk soal bribery kemudian ketika ada legal error yang terpola misalnya pihaknya sama selalu kemudian mendapatkan putusan yang semacam itu atau ketika advokatnya sama selalu mendapatkan putusan yang semacam itu atau itu terjadi di pengadilan yang sama maka hal-hal yang terpola ini bisa dibicarakan dengan MA untuk kemudian disampaikan kepada KY sebagai usulan untuk dilakukannya pemeriksaan bersama karena itu menurut saya KY harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya kualitas kerja-kerjanya supaya terus dipercaya oleh masyarakat jadi masyarakat bisa menggantungkan terutama pencari keadilan permasalahannya kepada KY dan KY kemudian bisa menyalurkannya termasuk pada aspek-aspek yang sesungguhnya bisa jadi menyentuh soal teknis yudisial namun ketika sesudah ditelah oleh KY dan setelah dibicarakan oleh MA itu bisa dijadikan sebagai usulan pemeriksaan bersama maka paling tidak keluhan-keluhan tersebut tersalurkan kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Taufik Basari tentang bagaimana memperkuat KY dan MA kalau saya rasa KY tentu saja perlu didukung kita tahu bahwa dari aspek penganggaran selama anggarannya itu bisa di pertanggungjawabkan dengan baik perencanaannya kemudian pelaksanaannya itu saya rasa mungkin perlu ditingkatkan karena anggaran yang ada memang masih cukup terbatas jika dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh KY kemudian yang kedua penguatan tentu saja perlu dilakukan dengan mengaktifkan kembali hubungan KY dengan banyak lembaga terutama misalnya lembaga-lembaga donor saya dengar belakangan kerjasama KY dengan lembaga-lembaga donor untuk mendapatkan alternatif pendanaan itu relatif terbatas saya rasa ini perlu ditingkatkan lagi untuk kemudian KY bisa membuat program-program yang relevan yang tidak hanya dalam rangka menjalankan kewenangan KY tetapi juga dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan yang umumnya itu menjadi fokus dari kawan-kawan di LSM maupun lembaga donor kemudian pertanyaan dari Pak Taufik Basari evaluasi untuk memperkuat posisi KY saya rasa itu komunikasi kelembagaan itu saya rasa perlu diperbaiki supaya tidak lagi ada komentar-komentar yang sensasional yang keluar yang kemudian menyentuh maruah lembaga yang pada akhirnya membuat komunikasi menjadi buntu lalu KY juga perlu untuk menjalankan berbagai kewenangannya dengan secara out of the box misalnya soal public outreach public outreach itu menurut saya kampanye dari tugas-tugas KY itu perlu dilakukan secara lebih selektif dan targeted karena stakeholders dari lembaga peradilan harus kita akui itu spesifik dengan begitu maka KY bisa menggunakan sumber daya secara lebih smart gitu ya berfokus pada memang pencari keadilan dan pengguna layanan peradilan lalu juru bicara tadi untuk menjembatani komunikasi kelembagaan yang lebih baik antara KY dan MA saya rasa perlu dihidupkan kembali KY dulu punya juru bicara yang sangat kompeten dan itu turut membantu untuk menghindarkan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu kemudian pertanyaan dari Pak Santoso soal kedisiplinan dan profesionalisme ini tidak ada lalu bagaimana sebenarnya memang dia sudah dicabut oleh putusan uji material yang dilakukan oleh MA yang dibuat oleh MA tetapi lewat peraturan bersama tahun 2012 dia dihidupkan kembali sehingga kekosongan itu terisi baik dari sisi substansi maupun penegakannya cuma memang rincian-rincian yang selama sebelumnya itu menjadi sumber ketegangan antara MA dan KY itu dihilangkan dari peraturan bersama nah jadi sebenarnya ini sudah sudah dicoba untuk dibuat semacam win-win solution jadi aspek kedisiplinan dan profesionalisme itu bisa ditegakkan oleh MA atau oleh KY bersama MA ketika ada usulan pemeriksaan bersama termasuk juga soal hukum acara ketika ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh hakim maka KY bisa kemudian mengusulkan MA untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut yang oleh MA kemudian harus direspon kalau ditindaklanjuti itu dalam 30 hari kalau tidak ditindaklanjuti 30 hari kalau ditindaklanjuti kalau tidak salah 60 hari nah ini sebenarnya dengan dengan upaya untuk membentuk peraturan bersama ini sudah mencoba untuk menghidupkan kembali aspek kedisiplinan dan profesionalisme hakim lalu pertanyaan dari Pak Nasir Jamil apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan KY sudah cukup efektif atau belum saya coba mengkritisi soal ini Pak Nasir seleksi hakim agung seleksi mengenai terutama dikotomi antara karir dan non-karir yang itu muncul kembali menguat pasca adanya putusan judicial review putusan mahkamah konstitusi yang diajukan oleh dua orang hakim kalau tidak salah disitu seolah-olah kemudian jalur masuk untuk hakim non-karir itu menjadi semakin sulit tapi sebenarnya perlu dilakukan semacam pembacaan ulang atas putusan MK tersebut termasuk mengkontekskannya dengan ketentuan konstitusi dan berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai seleksi hakim agung jadi salah satu sumber kenapa KY sulit untuk melaksanakan kewenangan yang secara efektif itu memang dari kewaktu-kewaktu upaya untuk membatasi ruang gerak KY salah satunya lewat berbagai uji matri ke MA terhadap undang-undang KY maupun undang-undang peradilan yang memberi kewenangan kepada KY itu cukup marak dilakukan kemudian yang kedua soal identifikasi kebutuhan terhadap hakim agung ini saya rasa mungkin untuk bisa dilakukan secara optimal proses seleksi hakim agung dimana KY kemudian bisa mendapatkan profil calon hakim agung yang memang benar-benar dibutuhkan oleh MA itu perlu dilakukan semacam diskusi yang secara rutin dan berdasarkan data sebenarnya KY punya sumber data yang cukup kaya yaitu laporan tahunan mahkamah agung disitu jelas tergambar berapa perkara yang masuk interupsi ketua mohon maaf saudara calon yang saya tanyakan itu adalah soal pengawasan penegakan kode etik dan perilaku hakim menurut saudara apakah sudah efektif atau belum kalau sudah efektif ya ke depan seperti apa dan kalau belum bagaimana desain saudara ketika saudara menjadi salah seorang komisioner di KY terima kasih ketua silakan ya baik terima kasih pak kalau mengenai pengawasan ini memang harus diakui bahwa ada hal-hal tertentu yang terbatas misalnya kewenangan KY atau akses KY untuk mendapatkan bukti karena itu di banyak negara sebenarnya yang dikembangkan itu adalah kemampuan investigasi juga kemampuan untuk melakukan wawancara terhadap saksi jadi teknik wawancara tertentu harus digunakan untuk kemudian bisa keterangan itu dikembangkan dan kemudian potensial untuk mendapatkan bukti baru dari sisi itu itu sudah ada permasalahan pak kemudian yang saya dengar memang salah satu kewenangan KY yang diberikan oleh undang-undang adalah melakukan penyadapan sampai saat ini sepertinya permintaan KY untuk melakukan penyadapan oleh penegak hukum kepada penegak hukum itu masih belum bisa ditindak lanjuti padahal sebagaimana kita tahu untuk bisa melakukan pengawasan dan penegakan disiplin secara efektif bukti yang paling mudah untuk bisa didapat ketika kemudian ada indikasi atau dugaan terjadinya pelanggaran perilaku tertentu adalah salah satunya lewat penyadapan tapi kemudian sebenarnya KY bisa memanfaatkan kawan-kawan advokat terutama dari pihak yang kalah Pak sebagai mata dan telinga KY di berbagai lembaga peradilan di berbagai proses persidangan biasanya yang kalah ini kan ya mereka selalu punya catatan kritis terhadap proses persidangan termasuk terhadap bagaimana hakim bersikap nah ini kawan-kawan sebenarnya para advokat bisa didorong untuk kemudian secara aktif mengajukan pengaduan kepada KY ketika mereka punya catatan perilaku hakim yang bermasalah Pak Kadapi kami ingatkan waktu tinggal 5 menit baik Pak kemudian yang terakhir tadi pertanyaan dari fraksi P3 mengenai bagaimana perbaikan di KY lalu bagaimana jika MA tidak menerima usulan-usulan KY nah perbaikan di KY sebenarnya ada beberapa aspek Pak misalnya reformasi birokrasi itu sudah jadi semacam program yang dilaksanakan secara meluas di berbagai lembaga nah di KY saya rasa itu sudah dilakukan tinggal kemudian dioptimalkan pelaksanaannya misalnya ya dengan manajemen perubahan kemudian dengan penataan tata laksana mengoptimalkan penggunaan IT kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik KY selalu misalnya melakukan survei kepada stakeholders dan menindaklanjuti masukan-masukan yang didapat KY dalam survei termasuk juga penguatan pengawasan terhadap KY sendiri nah ini bisa didapat lewat program pengendalian gratifikasi lewat whistleblowing system kemudian lewat pengaduan masyarakat kemudian mekanisme penegakan disiplin pegawai termasuk soal penganturan mengenai benturan kepentingan jadi berbagai agenda tersebut saya rasa perlu dilakukan di KY selain kemudian KY perlu meningkatkan kapasitas SDM yang saya dengar jabatan-jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh KY dalam melaksanakan tugas dan wawonannya itu sudah cukup dipenuhi sampai saat ini sedang ada proses pembicaraan dengan kementerian pendaya gunaan aparatur negara hadis intrupsi silahkan hadis halo bisa lanjut oke baik saya tadi mendengar terakhir ya sangat naif sekali kalau KY itu hanya mendengarkan masukan dari pihak yang kalah jadi kalau masukan-masukan yang diterima dari pihak yang kita tahu beracara di peradilan itu pasti ada yang suka ada yang tidak yang menang tentunya dia bergembira yang suka tentunya dia akan mencari kesalahan-kesalahan gitu jadi pasti tidak suka jadi kalau masukannya berdasarkan para pencari adilan yang kalah saja ini kan tidak fair namanya begitu juga kalau hanya dari penyadapan yang diandalkan penyadapan kita kalau cuma itu saja semua institusi penegah hukum kalau ada penyadapan pasti bisa jadi saya berharap kalau terpilih nanti carilah cara-cara yang elegan bukan dari bertitik tolak kepada hanya penyadapan saja kemudian juga kepada masukan-masukan daripada pencari hukum yang kalah itu pimpinan terima kasih jadi di mereka punya program hakimnya itu dalam membuat putusan itu adalah putusannya untuk berkomunikasi dengan pihak yang kalah Pak jadi pihak yang kalah lah yang kemudian harus diyakinkan dipuaskan dengan argumentasi hukum dan dengan menjelaskan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang mereka ajukan jadi memang pihak yang kalah itu layak untuk kemudian jadi fokus kenapa? karena pihak yang menang itu sedikit sekali peluangnya untuk melakukan pengaduan Pak karena ya hubungan baiknya atau kepuasan yang didapat dari proses peradilan itu akan membuat ya mereka kemudian ya apa relatif tidak kritis gitu begitu halnya juga ini Pak apa soal soal yang tadi yang kedua soal penyadapan Pak ya saya setuju tapi itu memang sudah digariskan di undang-undang dan dia memang belum sempat dilaksanakan kalau itu bisa dilaksanakan itu akan baik tapi tentu saja ada banyak aspek yang bisa dilakukan oleh KAI misalnya KAI punya kewenangan untuk menghadiri sidang dan melakukan pemantauan nah itu tujuannya sebenarnya untuk mengirim mesej kepada hakim bahwa perkara Anda sedang dipantau mohon Anda lebih berhati-hati dan profesional dalam menangani perkara tapi di sisi lain kalau pemantauan dilakukan secara diam-diam itu tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti dari adanya perilaku melanggar yang dilakukan oleh hakim begitu Pak terima kasih baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sesi tanya-jawab telah selesai selanjutnya Bapak Bin Jait Kadapi kami persilahkan untuk menandatangani surat pernyataan dengan selesainya sesi tanya-jawab dan telah ditandatanganinya surat pernyataan kami atas sama pimpinan Komisi 3 beserta anggota mengucapkan terima kasih kepada calon anggota Komisi Judisial atas kehadiratnya pada hari ini selanjutnya anggota Komisi Judisial dapat meninggalkan ruangan sidang Komisi 3 terima kasih baik terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 atas kesempatan yang diberikan semoga kita bisa bertemu kembali dalam apa kapasitas yang nanti akan saya dapatkan apabila diberi kepercayaan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mohon terima kasih bagikan siap Ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan beserta anggota Komisi 3 yang berhadir Baik secara fisik maupun secara virtual Yang kami hormati Calon anggota Komisi Judisial Atas nama Ibu Sukma Piolita Selamat datang Bu di Komisi 3 Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Atas izin dan perkenannya jualah Kita pada hari ini dapat melaksanakan Dan menghadiri uji kelayakan calon Komisi Judisial Masa jabatan 2020-2025 dalam keadaan sehat walapiat Dalam peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 Tentang tata tertib Untuk pelaksanaan uji kelayakan pit and proper test Tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi 3 di PT RI untuk mencapai korum Maka perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan pit and proper test Calon anggota Komisi Judisial Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sukma Piolita Dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Judisial Masa jabatan 2020 atas kesediaannya memenuhi undangan kami Demikian juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 Kami ucapkan terima kasih Selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota Komisi Judisial Pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Satu, alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan pit and proper test Masing-masing calon anggota Komisi Judisial Paling lama 60 menit Termasuk 10 menit Yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah Dua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing praksi Pada setiap anggota Komisi Judisial Paling lama 3 menit Saya ulang, paling lama 3 menit Yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini Calon anggota Komisi Judisial Diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 Demikian pengantar kami Untuk mempersingkat waktu Kami persilahkan Ibu Sukma Untuk menyampaikan paparannya Paling lama 10 menit Bu Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang Dan terima kasih juga kepada para anggota Komisi 3 yang hadir dalam forum yang mulia ini Saya akan menyampaikan makalah berjudul memperkuat pelaksanaan tugas KY dalam hal relasi kelembagaan dengan Mahkamah Agung Jadi dimulai sebagai pembukaannya adalah KY itu lahir merupakan bagian dari reformasi peradilan Ada dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24B Pasal 24 dan 24 itu merupakan penataan kekuasaan kehakiman Jadi disitu disebutkan tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman Dan kemudian disebutkan juga adanya pembentukan Komisi Judisial Dan kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung Serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Nah khususnya yang terkait dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Ini yang sering menjadi pertanyaan apa saja isi kewenangannya Dan oleh karena itu kemudian sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Komisi Judisial nomor 22 tahun 2004 Dan kemudian direvisi Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 Karena itu terjadi, revisi itu adalah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Yang terkait dengan hubungan antara MA, MK dan Komisi Judisial Jadi ada juga revisi yang terkait dengan paket Undang-Undang di bidan peradilan Tadinya di tahun 2004, direvisinya di tahun 2009 Yaitu menyangkut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Peradilan Tun dan sebagainya Nah berdasarkan penjabaran itu, maka kewenangan dari Komisi Judisial adalah Melakukan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Adhok pada Mahkamah Agung Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim Melakukan advokasi bagi Hakim yang martabatnya direndahkan atau content of court Dan melakukan analisis putusan dalam rangka promosi dan mutasi Hakim Serta melakukan pengawasan Hakim dan mengusulkan sanksi terhadap Hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Nah dengan kewenangan seperti itu, Komisi Judisial melakukan tugas-tugasnya Dan saya melihat dari pelaksanaan tugas tersebut ada berbagai data, ribuan data yang diperoleh oleh Komisi Judisial Khususnya yang terkait dengan integritas, sebenarnya juga termasuk kapasitas Hakim Jadi dari hasil pelaksanaan tugas pengawasan Hakim, saya merefer pada angka di tahun di mana saya mulai menjabat 2015 sampai kemarin 2019, tahun 2020 ini belum ada data finalnya Komisi Judisial itu menerima setiap tahunnya sekitar 3.000 1.500 nya itu merupakan surat tembusan Jadi ada 1.500 lainnya yang merupakan laporan masyarakat yang harus ditangani oleh Komisi Judisial Dilakukan pemeriksaan, terhadap saksi-saksi, dicari bukti-buktinya Sampai kemudian nanti meminta keterangan dari Hakim Nah, Komisi Judisial sudah memutus dalam, kalau sepanjang tahun itu adalah 1.323 laporan masyarakat Tentang dugaan pelanggaran kode etik Hakim Komisi Judisial dalam hal melakukan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Adhok Itu selalu melakukan pelurusuran rekam jejak Untuk memastikan bahwa calon Hakim Agung yang nantinya akan diajukan kepada DPR Untuk dimintakan persetujuannya untuk menjadi Hakim Agung Terhadapnya dilakukan semacam cek integritas Karena itu Komisi Judisial melakukan pelurusuran rekam jejak Dan sepanjang hampir 5 tahun itu ada sekitar 600 lebih Hakim Yang sudah terhadapnya dilakukan cek integritas Dan untuk calon Hakim Agung dan Hakim Adhok itu 200 lebih Dan ada lagi kewenangan Komisi Judisial yang dari semua yang ini saya fokus pada tiga saja Yaitu Komisi Judisial diberi kewenangan untuk melakukan analisis putusan Hakim Dalam rangka promosi dan mutasi Hakim Dalam kurun waktu yang sama itu ada sekitar 1.500 putusan yang sudah dilakukan analisis Selama ini data-data tersebut ya sudah selesai pelaksanaan tugas Kemudian disimpan di arsip selesai Padahal seharusnya Hasil pelaksanaan tugas ini yang begitu kaya dengan informasi Harusnya dimanfaatkan Dan kemudian ada kerjasama antara KY dan Mahkamah Agung Sehingga selain memperkuat Komisi Judisial Juga sebenarnya membangun relasi yang sangat bermanfaat dengan Mahkamah Agung Jadi saya membayangkan bahwa selama ini selalu ada nasihat kepada kami Agar dibangun relasi dengan Mahkamah Agung Ya kami melakukan komunikasi, kami melakukan program bersama dan sebagainya Tetapi yang masih belum terlihat adalah belum menggunakan data-data yang ada Dalam hal bekerjasama dengan Mahkamah Agung Nah data mengenai integritas dan juga kapasitas hakim yang tadi angka-angkanya sudah saya sebutkan Itu bisa didaya gunakan Dan dapat didaya gunakan khususnya yang terkait dengan salah satunya ya Promosi dan mutasi hakim Kenapa ini penting saya sebutkan Karena di dalam terkait dengan integritas hakim Itu agar ada semacam stick and carrot Sticknya adalah jika tidak berintegritas Berarti hakim tersebut akan mengalami hal yang tidak disukai Tetapi kalau dia berintegritas Maka dalam promosi mutasi dialah yang harus dipromosikan Nah ini yang Dan hal ini kami anggap penting karena nanti kaitannya dengan pelaksanaan tugas kaya yang lain lagi Yaitu seleksi calon hakim agung Jadi yang saya bayangkan adalah hakim-hakim yang berintegritas ini Hakim inilah yang lulus dalam promosi Hakim inilah yang nantinya akan jadi hakim tinggi Dan kemudian berhak untuk mengikuti proses seleksi calon hakim agung Dan bagi kami komisi disiar yang melaksanakan seleksi calon hakim agung tersebut Itu kami tidak kesulitan untuk mendapatkan calon hakim agung dengan integritas yang baik Tentang integritas yang baik ini memang sudah merupakan amanah dari undang-undang dasar 45 Pasal 24b ayat 2 itu menyebutkan bahwa Kualifikasi hakim agung dan tentu akhirnya juga hakim-hakim yang berada di bawahnya Yaitu harus berintegritas dan berkepribadian tidak tercelah Selain harus adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum Nah jadi komisi yudisial memang wajib untuk menyampaikan hasil seleksi calon hakim agung Kepada DPR yaitu calon hakim agung yang sesuai kualifikasinya dengan pasal 24b ayat 2 undang-undang dasar 45 Hal ini sekali lagi saya anggap sangat penting karena Ada putusan Mahkamah Konstitusi Ini saya salah menyebutkannya bukan nomor 43 tapi sebenarnya nomor 53 tahun 2016 Yang menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung ini pada dasarnya Itu terbuka hanya kepada calon dari jalur karir Kalau sebelumnya kan ada jalur karir dan jalur non-karir Tetapi putusan ini lebih memfokuskan pada jalur karir Nah jalur non-karir dimungkinkan hanya apabila Mahkamah Agung meminta Secara khusus bahwa untuk hakim dengan kamar tertentu Itu dibuka juga untuk berasal dari jalur non-karir Karena jalur untuk menjadi calon hakim agung itu adalah berasal dari jalur karir Oleh karena itu kembali lagi mengenai integritas hakim karir itu sangat penting Yang baik hasil pengawasan maupun ketika seleksi calon hakim agung Kedua-duanya kewenangannya ada di Komisi Disial Saya mengambil angka yang berasal dari data yang memang ada di Komisi Disial Bahwa ada kendala untuk memenuhi semua lowongan calon hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung Yang kami ajukan ke DPR untuk persetujuannya Itu karena ada kendala dari aspek integritas Berdasarkan data Komisi Disial yang berkaitan dengan seleksi calon hakim agung Dari tahun 2016 sampai 2019 dalam 5 kali seleksi Rata-rata hanya 48,6 persen calon hakim agung yang merupakan hakim karir Yang bisa lanjut ke tahapan seleksi berikutnya Yang bersih dari segi integritas Untuk itu baik Mahkamah Agung dan KY Menurut pandangan saya perlu bekerja sama Untuk memastikan calon hakim agung dari jalur karir Dapat lolos semua dan akhirnya disetujui oleh DPR untuk menjadi hakim agung Sehingga jumlah hakim agung yang ada di Mahkamah Agung saat ini masih banyak kekurangan Itu bisa jadi terpenuhi Selain itu apa yang saya sampaikan tadi Kerjasama dengan memanfaatkan hasil data integritas dan juga kapasitas hakim tersebut Itu juga bisa diarahkan agar hakim dengan integritas dan kapasitas yang baik Mereka lah yang dipromosikan untuk menjadi pimpinan pengadilan Menjadi ketua atau wakil ketua di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Mengapa? Karena dengan adanya pimpinan yang dengan integritas yang tinggi Dengan kapasitas yang sangat baik Diharapkan akan membangun kultur hakim yang berintegritas dan profesional Sehingga meningkatkan di seluruh pengadilan di seluruh Indonesia Sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan Demikian Pak Ketua Baik Ibu terima kasih tepat 12 menit Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Tadi telah disampaikan paparan oleh Ibu Violita Kepada teman-teman Komisi 3 Yang ingin memberikan pendalaman Kami persilahkan Kita mulai dengan dari bawah Praksi P3 Tidak apa-apa Lewat atau gimana? Makasih pimpinan Teman-teman anggota Komisi 3 yang saya hormati Ibu Sukma yang saya hormati Saya kira Ibu Sukma sebagai Salah seorang anggota Komisi Yudasional 2015-2020 Kan sudah berpengalaman ya Saya hanya ingin mendapatkan gambaran dari Ibu Terkait dengan tugas-tugas yang di Amanahkan oleh undang-undang Oleh konstitusi kepada Komisi Yudasional ini Yang pertama Kira-kira kendala apa yang selama ini Ibu rasakan Dalam rangka memaksimalkan tugas-tugas Yang diamanahkan oleh undang-undang Terutama tentu terkait dengan Bagaimana untuk Pelaksanaan tugas pengawasan hakim Karena kalau Ibu tadi sampaikan bahwa Seandainya data integritas hakim itu Bisa dimanfaatkan secara maksimal Saya kira itu sesuatu yang Sangat bagus dalam rangka Melakukan seleksi-seleksi Untuk bisa sampai ke tahap hakim agung Dan itu tentu sangat akan bermanfaat Untuk kepentingan Para pencari keadilan di negeri ini Yang kedua Kemudian Dari sisi anggaran Apakah anggaran yang Dikelola oleh Komisi Yudasional selama ini Sudah cukup untuk Melaksanakan fungsi-fungsi Atau tugas-tugas Yang diberikan oleh undang-undang itu Sehingga Tidak ada kesan Tidak ada alasan bahwa Ini tidak bisa kita lakukan Karena persoalan anggaran Itu barangkali dua Sajabu Sukma Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Praksipan Pak Suding Apa masih bertahan? Tidak ada Saya gantikan ya Bu ya Ibu kan Anggota Kayi tahun 2015 2020 Dan Sudah lima tahun tentu melihat Kelebihan dan Kekurangan atau Kelemahan Termasuk dengan Hubungan Dengan MA Dan lain sebagainya Apakah Ibu telah Mempetakan Kelemahan-kelemahan Dan bagaimana Solusinya Terima kasih Ibu Kami lanjutkan Dengan Dengan Praksi PKS Terima kasih Terima kasih Pimpinan Saya hanya sedikit saja Nanti Pak Jamil Tambah sedikit Saya tertarik dengan Tulisan Ibu Yaitu bahwa Dalam kurun lima tahun Ibu membuat Tulisan-tulisan Saya ingin Esensi daripada Tulisan Ibu Tentang membangun Organisasi Komisi Judicial Pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Dan Mengembangkan Share Responsibility Dengan tegaknya Judicial Accountability Saya ingin tahu Apa esensi Tulisan Ibu Tersebut Dan apa harapannya Dengan Kedudukan Ibu Sebagai Walaupun sekarang Sudah sebagai Incumbent Tetapi yang akan datang Dari tulisan itu Apa yang diharap Terima kasih Silakan Pak Nasir Jamil Terima kasih Ketua Sebagai Incumbent Atau petahanan Dalam proses seleksi ini Apakah ada Hal Yang berbeda Yang akan Ibu lakukan Dalam masa jabatan Saat yang akan datang Jika Nanti kemudian Disetujui menjadi Komisioner Atau anggota Komisi Judicial Jika memang ada Apa penyebabnya Atau pertimbangannya Terima kasih Ketua Terima kasih Dipersilahkan Praksi Partai Demokrat Terima kasih Terima kasih Pimpinan Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Sukma Violeta SH Dari Apa yang Ibu paparkan Dan Mengevaluasi Juga Dari calon-calon Komisioner Sebelumnya Dimana mereka Semua menyebut Seperti Adanya dua kubu Antara MA dan KY Padahal dua-duanya Punya Kekuatan Hukum Ada di konstitusi KY sendiri Lahirkan Atas Samandemen ketiga Yang sekarang ada Di Undang-Undang Dasar 1945 Dari Tulisan yang Ibu sampaikan Ini kan dari semua calon Hakim Agung Hanya 48,8 ya Kalau tidak salah 8 apa 3 48,3 apa 8 Pokoknya Sekitar itulah ya Dari halaman terakhir Yang Ibu sampaikan Yang lolos Sementara yang lain Tidak lolos Nah karena Ini juga menyangkut Soal integritas Hakim dan Hakim karir Dalam rangka Pengisian jabatan-jabatan Di Mahkamah Agung Saya ingin tanyakan Karena Ibu adalah Inkamben Faktor apa Yang Hanya Dapat Lolos Dari semua Calon Hakim Agung itu Yang berasal dari Mahkamah Agung Hanya sebesar 48,8 persen Jadi ini Sangat naib Sebenarnya ya Kurang dari 50 persen Para calon Hakim Agung Itu terseleksi Dari Para Hakim Karir Saya kira itu saja Yang menjadi pertanyaan saya Terima kasih Baik Selanjutnya Praksi PKB Pak Cuncun Silahkan Pak para hakim, satu saat pasti ada hakim yang terperiksa mempunyai backup atau dia merasa kalaupun dipiksa KAYE itu akan lolos daripada diratan penegakan kedisiplinan nah, case seperti ini kan pasti ada terjadi, jangan sampai marwah daripada KAYE yang ketika seleksi para hakim juga kemudian sudah jadi hakim tidak ada tidak ada efek jera kemudian juga dia berulang melakukan hal-hal yang merupakan pelanggaran kedisiplinan atau kode etik di persidangan ini interest case seperti ini bagaimana cara ibu menanganinya ketika ya satu case aja contoh misalkan kalau ini hakim dekat dengan Pak Amir Luskara, bagaimana ibu untuk menegakkan atau disiplinkan dan hakim ini ya itu satu case aja misalkan ya kemudian yang kedua selama ini kan apa yang menjadi kendala ketika berbagai pengaduan yang jumlahnya tadi kata ibu ada 3 ribu bahkan kalau saya baca atau selama kita rapat kerja kan puluhan ribu baru yang bisa diselesaikan di prosesnya baru hanya ratusan nah ini apakah regulasi yang yang menjadi apa apa yang hukum yang yang dipakai untuk kayak ini penguatan dari sisi mana yang yang perlu supaya kayak ini mempunyai betul-betul apa power menegakkan apa di dunia persidangan ini dunia judikat ini betul-betul bisa bisa berjalan dengan dengan rumah sesuai harapan masyarakat toh ketika masyarakat mengadu kekaya juga kalau regulasinya lemah kan seperti tadi yang terjadi di pertanyaan pertama itu saja ibu selamat ya sekarang fit proper yang kedua ikut melanjutkan saya lihat dari tadi ya bagus-bagus termasuk lagi ibu yang income penini memaparkan tadi konsepnya terima kasih pimpinan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya tertarik dengan apa yang dipaparkan sehubungan dengan data kita dari hasil kerja-kerja KY punya data yang cukup banyak yang bisa dimanfaatkan secara optimal dan tadi saya tangkap data itu memang idealnya bisa dimanfaatkan oleh makamah agung nah yang menjadi pertanyaan adalah dalam hal ini kan berarti saya menangkap belum dimanfaatkan lantas apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh KY untuk meyakinkan makamah agung bahwa data yang dimiliki oleh KY ini memang benar-benar bisa sangat bermanfaat bagi makamah agung itu satu yang kedua kalau KY sendiri terhadap data yang ada ini sudah melakukan apa kan yang satu kita bergantung kita berharap makamah agung memanfaatkan tapi kalau dari KY sendiri terhadap data ini apakah dibiarkan begitu juga atau juga sudah sudah memulai satu langkah-langkah untuk juga bisa mendaya gunakan data ini selain dari harapan digunakan oleh MA dan yang ketiga terkait dengan pertanyaan kedua itu ya kalau misalnya datanya juga hanya berupa pengaduan saja belum diolah belum dikaji belum dibuat polanya kemudian kemudian ya dimatangkan itu juga mungkin makamah agung juga melihat saya capek-capek lagi mesti kaji lagi nah mungkin baiknya disajikan data yang bisa matang yang bisa langsung digunakan oleh makamah agung sehingga makamah agung pun ketika diyakinkan untuk bisa mempergunakan data ini akan jauh lebih mudah dibandingkan harus ada kajian lagi oleh makamah agung karena datanya masih mentah demikian terima kasih pemimpinan baik selanjutnya Praksi Gerindra ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sukma tadi menarik sekali Ibu mengutip putusan MK nomor 53 tahun 2016 tersebut soal hakim agung non karir saya kebetulan Ibu kan incumbent saya agak kurang mengikuti ya sikap KY terakhir terhadap putusan tersebut seperti apa dan kira-kira sikap ke depan ya kalau Ibu terpilih sebagai komisioner KY kembali menyikapi putusan tersebut seperti apa teknisnya rekrutmen hakim non karir ini yang menjadi apa banyak perdebatan kemarin yang lain Bu Sukma saya pengen pendapat Ibu soal standarisasi putusan kalau kemarin saya sempat mengkritik semacam simplifikasi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung soal standarisasi putusan itu di tipikor hanya berdasarkan kerugian keuangan negara apakah ada aspek-aspek lain yang menjadi sorotan yang harusnya diperhatikan oleh KY karena ini juga pasti akan relevan kaitannya dengan topok seperti apa standarisasi keputusan itu yang menurut Ibu sebagai komisioner relevan dan bisa membuat sistem yang lebih baik mungkin sedikit dilanjutkan Pak pimpinan terima kasih saya meneruskan Pak pimpinan Ibu Sokma sebagai incumbent atau yang pada saat ini melakukan fit and proper test dan pada saat 5 tahun yang lalu tentunya sudah ada di KY Ibu saya ingin sedikit menanyakan mengenai masalah sistem daripada perikutan di KY Ibu pada saat ini kan mungkin Ibu akan ke periode kedua pada periode yang lalu apa yang sudah diloloskan KY untuk fit and proper test Hakim Agung ke Komisi 3 dari pengamatan kami apa yang sudah dihasilkan oleh KY itu bahkan ada beberapa kali yang ditolak oleh Komisi 3 karena memang melihat kapasitas daripada Hakim Agung nah kalau saya melihat dari sini bahwa Ibu dalam makalahnya ini kan termasuk juga pelaksanaan tugas KY dalam hal relasi kelembagaan dengan MA nah apakah ini permasalahan relasi dengan kelembagaan MA ini apakah memang sistem daripada perikutan KY ini juga tetap masih dipengaruhi oleh MA melihat daripada calon-calon seperti itu dan kedepannya seperti apa sehingga tidak ada kesan bahwa KY itu meloloskan Hakim-Hakim Agungnya itu sepertinya tidak sesuai dengan kapasitasnya nah ini Ibu untuk kedepannya perbaikan-perbaikan apa yang mungkin akan bisa dilakukan oleh Ibu dalam KY sehingga tidak ada kesan itu sehingga pada saat fit and properties Mahkamah Hakim Agung itu benar-benar memang adalah Hakim yang layak untuk pilih sebagai Hakim Agung itu saja tambahan saya terima kasih Baik selanjutnya kami persilahkan praksi Partai Golkar terima kasih selanjutnya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum yang saya hormati saya singkat saja Bu saya menyampaikan kepada Ibu bahwa Ibu adalah incumbent apa yang Ibu rasakan hubungannya KY dengan MA selama ini sehingga hampir semua tadi calon-calon menyampaikan bahwa masih kurang bagusnya hubungan antara Komisi Judicial halo halo masih kurang bagusnya hubungan antara KY dengan MA lalu bagaimana yang bisa diperbaiki itu Bu sebagai incumbent saya kira sudah ada pengalaman untuk itu yang kedua yang kedua yang saya ingin tanyakan kepada Ibu menurut pengamatan pribadinya Ibu sebagai incumbent di KY beberapa hakim yang telah terbukti ditangkap oleh KPK karena swap dan lain sebagainya apa yang kurang sebenarnya di pandangan hakim ini apakah perekrutannya yang kurang masih perlu ada seleksi lagi atau gajinya yang kurang sehingga para hakim ini seakan-akan kurang puas dengan gaji yang diterimanya sehingga cenderung bisa menerima swap kira-kira apa dipandangannya Ibu setelah melihat peristiwa-peristiwa seperti itu saya kira itu saya dua terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Pak BDI perjuangan Halo bisa dengar Pak lanjut lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat pimpinan rapat anggota komisi 3 dan yang saya hormati Ibu Sukma tadi disampaikan makalah Ibu ada data tentang pengawasan hakim 1323 pelanggaran ada juga lagi di bawahnya itu analisa putusan hakim dalam rangka mutasi hakim 1530 nah yang saya mau tanyakan ini kayak ini Ibu sebagai incoming apa yang dilakukan terhadap data ini gitu apakah Ibu pantau terus hakim itu atau Ibu biarkan juga gitu loh nah maksud saya apakah Ibu punya sistem sispulah janta sistem pengolahan dan penyajian data jadi ada satu satu sistem yang Ibu buat sekarang kan sudah teknologi IT jadi itu nggak susah sekarang ada semua data-data yang Ibu apa rekam ini dimasukkan dan diolah diolah apakah Ibu gunakan itu data itu kalau Ibu nggak punya sistem pengolahan dan penyajian data mungkin ya hilang begitu saja gitu ya itu yang yang pertama yang kedua kalau judulnya ini kan memperkuat pelaksanaan KY dengan MA dengan dengan melal relasi lembaga antara kedua lembaga itu tetapi di dalam makala Ibu saya tidak lihat apa sih yang sebetulnya bisa dijalankan pada yang akan datang yang akan datang itu bagaimana untuk memperkuat tidak ada tidak ada di dalam makala Ibu yang saya lihat apa sih yang harus dilakukan yang baru gitu untuk ke depan Ibu hanya memberikan di situ membangun kerjasama rutin dengan menggunakan kerjasama cuma itu saja jadi ya sama selama ini gitu loh saya mengharapkan ada atau belum ditulis sudah ada dalam pikiran Ibu mungkin mohon mohon penjelasan apa ada kira-kira Ibu yang berikutnya adalah tadi mengatakan Ibu selama ini kan kita rapat begitu saja tidak menggunakan data loh kenapa Ibu tidak menggunakan data kalau Ibu kalau Ibu itu baru baru masuk di KY bisa mengatakan begitu kami selama ini tidak menggunakan data loh selama 5 tahun Ibu perbuat apa Ibu sudah tahu bahwa harus menggunakan data tapi Ibu tidak pernah menggunakan data mohon penjelasan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat kencan sekali Pak General terima kasih Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan dari fraksi P3, apa yang menjadi kendala dalam memaksimalkan tugas? Kendalanya memang kalau disebut bahwa masih ada ganjalan dalam hubungan antara KY dan MA, betul. Akan tetapi bukan seluruhnya adalah kendala. Nah, sepanjang kami sudah berada di KY lima tahun ini, ada beberapa peningkatan-peningkatan dalam membangun relasi yang lebih baik. Akan tetapi dalam peningkatan pembangunan relasi itu masih belum maksimal, karena ada satu hal yang benar-benar terus menjadi persoalan sampai sekarang. Dan menurut saya ini memang persoalan dari awal, KY berdiri sampai sekarang masih terus mengemuka, yaitu mengenai pemahaman tentang apa yang menjadi objek pengawasan yang dibolehkan. Apakah teknis yudisial termasuk di dalamnya? Dan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebenarnya sudah pasti pelanggaran teknis yudisial bukan merupakan objek pengawasan. Itu merupakan satu prinsip yang universal. Nah, akan tetapi apa yang disebut dalam ruang lingkup teknis yudisial itu yang terus menjadi perdebatan di antara KY dan Mahkamah Agung. Dan akibat masih adanya perdebatan yang belum selesai tersebut, maka rekomendasi dari Komisi Yudisial, rekomendasi dari hasil pengawasan, jadi hasil pengawasan Komisi Yudisial ini itu bukan sekedar hanya analisis di atas kertas, di atas meja, tetapi Komisi Yudisial itu pergi ke lokasi di mana pengadu ngadukan kepada kami, kemudian dilakukan pemeriksaan, diminta keterangan saksi-saksi, dicari bukti-buktinya. Jadi sebenarnya pekerjaannya sama seperti kepolisian. Nah, dengan pekerjaan yang seperti itu, dan kemudian dibawa bersama-sama juga dengan komisioner, dan akhirnya hasil pleno komisioner mengatakan, anggaplah ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pendoman perilaku hakim, dan ada rekomendasi sanksinya. Nah, ketika rekomendasi itu disampaikan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang, akan tetapi Mahkamah Agung menolak untuk melaksanakan pengenaan sanksi tersebut. Nah, ini memang kendala yang menjadikan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bagi hakim itu belum maksimal. Ada pun mengenai anggaran, kalau anggaran itu selalu tidak cukup, dan saya fokus hanya di persoalan pengawasan hakim saja. Ternyata, pemahaman dari lembaga lain yang terkait dengan anggaran, jadi dimulai dari lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dalam hal ini, Pak Penas, sebelum akhirnya ke Kemen Q, ada pandangan yang belum ada ketidakpahaman tentang apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tadi saya menyampaikan bahwa ketika Komisi Yudisial melakukan pengawasan, itu sebenarnya melakukan seperti yang dilakukan oleh hakim. Ada pemberkasan, ada BAP yang dibuat, kemudian ada analisis, dan kemudian dibawa ke sidang pleno komisioner. Dan karena laporan itu berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, maka komisioner maupun staf Komisi Yudisial itu kan pergi ke wilayah di mana pengaduan itu berasal, karena saksi-saksinya ada di sana. Kemudian dokumen pengadilan adanya di PN yang di wilayah tersebut. Nah dikira oleh badan yang terkait dengan perencanaan, dikira kita ini DL. DL itu istilahnya seperti apa ya, pergi ke sana untuk diskusi-diskusi, pulang tidak ada apa-apanya. Atau ke tempat lain FGD, ke tempat lain lagi seminar, Komisi Yudisial sama sekali tidak melakukan DL yang seperti itu. Nah rupanya butuh waktu juga, itu juga saya baru mengalami, butuh waktu juga untuk meyakinkan badan perencanaan bahwa yang dilakukan Komisi Yudisial adalah seperti ini. Nah, goal di Bapenas tidak goal di Kemenkiu. Jadi soal anggaran itu memang selalu menjadi tantangan bagi Komisi Yudisial untuk mencukupi, khususnya dalam melakukan pemeriksaan saksi dan akhirnya juga meminta keterangan hakim, dan juga tugas utama lainnya adalah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk fraksi PAN, Pak Ketua, ya dikaitkan dengan apa yang sudah menjadi kekuatan dalam hubungan relasi antara KAI dan Mahkamah Agung, sebenarnya ketika, sejak kami masuk Pak Ketua, itu hubungan kami sudah jauh lebih baik dibandingkan di jilid sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat di media pun, itu menurun sekali berita tentang konflik antara KAI dan Mahkamah Agung. Jadi yang sudah terbangun itu adalah komunikasi dengan antara KAI dan Mahkamah Agung itu intensif sekali. Komunikasi dalam hal pengawasan hakim juga intensif sekali. Misalnya sebagai contoh, ada kendala untuk melakukan, meminta keterangan hakim di satu daerah, itu kami bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan Mahkamah Agung, dan akhirnya kendala itu hilang. Sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, akan tetapi, ini ada, kemudian ada lagi juga program sinergis. Program sinergis itu baik hakim agung, kemudian komisioner komisi disial, dan semua hakim pengadilan tinggi dan ketua pengadilan di satu wilayah, kami berkumpul, waktu itu belum masa COVID-19, kami berkumpul, kemudian hakim dengan leluasa mengatakan bahwa mereka tidak suka kalau komisi disial melakukan A, B, C, dan sebagainya. Jadi ada komunikasi yang bersifat dua arah antara komisi disial dan para hakim di berbagai daerah. Dan di situ komisi disial mempunyai kesempatan untuk memberi pengertian bahwa prosedur dalam melakukan pengawasan itu sudah sedemikian rupa, sehingga martabat hakim dan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu tetap terjaga. Karena yang diperiksa duluan itu bukan hakim, yang diperiksa duluan itu saksi dicari dulu bukti kemana dan seterusnya ke pengadilan. Kalau dinilai sudah cukup, dibawa ke rapat panel komisioner, komisioner itu akan mengatakan, ya sudah cukup bukti, silahkan meminta keterangan hakim. Jadi ketika kami sampaikan bahwa sebenarnya prosedur ini sudah seperti kuhab, bahwa kami memang wajib melakukan pengawasan, tetapi di sisi lain kami juga wajib menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah inilah model yang dipilih. Dan sejak itu memang banyak sekali perubahan di mana kendala-kendala di mana hakim tidak mau datang untuk memberikan keterangan dan sebagainya, itu sudah jauh lebih menurun. Akan tetapi saya harus mengakui bahwa dua hal tersebut, komunikasi langsung baik dengan pimpinan Mahkamah Agung atau kami juga komunikasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi atau KPN, jika ada kendala-kendala, dan tadi juga dengan program sinergis, itu belum cukup. Karena ada hal yang tadi sudah saya sampaikan, sepanjang rekomendasi komisi di Sial masih sering digantungkan, tidak dilaksanakan, berarti itu masih merupakan kelemahan dalam hubungan antara KY dan Mahkamah Agung. Kedepan saya membayangkan bahwa perlu dilakukan satu kerjasama, berupa antara lain misalnya melakukan riset bersama antara KY dan Mahkamah Agung untuk melihat praktek-praktek pendis, istilahnya itu kalau di negara lain itu kan judicial disciplinary process. Mas, mengawasan hakim sebenarnya kalau di kita, di negara lain seperti apa? Sehingga kita bisa belajar dan akhirnya kita juga mengambil intisarinya dan yang akan dikenakan oleh Komisi Dusial dan Mahkamah Agung sebagai satu kesepakatan bersama atau bahkan menjadi pedoman bersama, menjadi peraturan bersama adalah seperti ini. Demikian untuk Praksipan. Seterusnya pertanyaan dari Fraksi PKS yang terkait dengan Share Responsibility. Share Responsibility itu pertama kali dikemukakan di dalam satu dokumen PBB, UNODC. UNODC itu kan memang dokumen lembaga PBB yang mengurusi semua urusan terkait hukum, kejahatan, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan sebagainya. Nah, di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa di negara-negara, dan di banyak negara, termasuk di negara-negara Eropa, di mana kita mempunyai sistem hukum yang sama, pengelolaan hakim, jadi manajemen SDM kira-kira seperti itu, itu menganut Share Responsibility. Artinya, pengelolaan itu tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung Semata, tetapi di-share dengan komisi disial di negara tersebut. Bahkan ada negara lain yang walaupun ada komisi disial, dia juga mempunyai DATKEH, Departemen Kehakiman. Itu juga di-share. Jadi ada yang mempunyai, tidak-tidaknya tadi dua, Mahkamah Agung dan komisi disial, ada yang punya DATKEH, ada lagi seperti di Belanda, ada lagi satu lembaga yang mandiri, yang namanya Karobasa Belanda. Itu disebutnya si Judisial Komisiennya Belanda, tetapi sebenarnya dia hanya lebih mengatur mengenai anggaran untuk menjamin bahwa Mahkamah Agung sebagai satu lembaga judikatif, itu tidak diatur-atur oleh eksekutif dalam hal anggaran. Nah, jadi soal Share Responsibility ini adalah hal yang biasa dan sudah berlaku dalam prakteknya di banyak negara, di seluruh dunia. Dan ini memang agak berbeda. Yang saya akan sampaikan adalah bahwa di Indonesia yang berlaku sistem satu atap, sebaiknya kita belajar dari berbagai negara ketika menerapkan Share Responsibility ini. Terutama negara-negara yang memang merupakan negara hukum yang sudah berhasil dalam membangun dunia peradilannya. Demikian, Pak. Kemudian atas pertanyaan dari fraksi PKS yang berikutnya mengenai hal beda apa yang akan dilakukan oleh saya selaku incumbent, setidak-tidaknya ada dua hal yang saya bayangkan harus dilakukan. Pertama, sebenarnya yang tadi sudah menjadi materi dari makalah saya. Bahwa selama ini kita melakukan pelaksanaan tugas itu ada unit yang melakukan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc, kemudian ada unit yang melakukan pengawasan hakim, dan seterusnya ada unit yang melakukan diklat peningkatan kapasitas, ada unit yang melakukan advokasi hakim bagi hakim yang martabatnya direndahkan atau kontem of court. Nah, ke depan yang saya bayangkan adalah kalau saya diizinkan untuk berada di Komisi Disial lagi, data-data ini diintegrasi. saat ini sudah dimulai, karena sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah mulai masuk sejak Rensra Komisi Disial, Rensra tahun 2019 sampai 2024. Jadi karena sudah masuk dalam Rensra, sudah mulai dilakukan integrasi data. data-data yang ada, yang tersebar di berbagai unit, itu semua harus diintegrasikan agar nanti jika kemudian misalnya dipanggil ada satu nama, misalnya nama hakim itu adalah Pak Abdul Hakim, maka keluarlah semua data yang selama ini sudah diperoleh oleh Komisi Disial. Data dari pengawasan hakim, apakah pernah terhadapnya ada pelaporan masyarakat, apakah pernah kayi menangani, apakah pernah dinyatakan terbukti melanggar KIPPH atau tidak, apakah ketika melakukan, pernah mengikuti seleksi calon hakim agung, atau ada juga yang pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc, dan apa data penelusuran rekam jejak yang diperoleh oleh Komisi Disial, sehingga semuanya itu ada datanya, dan inilah yang ingin, yang saya bayangkan, jika ada proses promosi mutasi yang saat ini memang hanya di Mahkamah Agung, kita bisa bekerja sama, baik KY maupun Mahkamah Agung, saya yakin sedua-duanya mempunyai data. Nah, data ini harus bisa dimanfaatkan untuk mempertimbangkan apakah hakim ini, hakim di tingkat pertama atau hakim di tingkat banding, mutasi saja, atau promosi, baik dari pangkat, jabatan, seharusnya bisa promosi, tapi dengan adanya data, itu ternyata ada catatan-catatan yang misalnya yang kurang baik. Pada saat ini belum waktunya untuk dipromosi. Kedepannya adalah untuk menjadikan seluruh hakim di seluruh Indonesia, merasa yakin bahwa semuanya diperlakukan sama, karena semuanya berdasarkan data, tidak karena dekat dengan si A, si B, dan seterusnya. Kemudian hal yang kedua terkait dengan pengawasan hakim, sebenarnya saya mengulangi lagi. Di antara semua masalah yang kami hadapi di awal-awal, satu persatu mulai diurai dan sudah ada solusinya, mengenai komunikasi tadi saya sudah sampaikan, komunikasi langsung, komunikasi berdasarkan program bersama, terkait dengan pelaksanaan pengawasan hakim, akan tetapi masih ada PR bahwa apa sih yang merupakan ruang lingkup teknis didisial agar perdebatan yang tidak habis-habisnya ini benar-benar ada penyelesaiannya. Saya pernah komisi didisial, dan saya waktu itu termasuk yang terlibat sangat banyak dalam simposium internasional yang dilakukan oleh komisi didisial, yang judulnya adalah menentukan garis batas antara masalah teknis didisial dan pelanggaran kode etik hakim. Nah kami, karena ini internasional, kami mengundang anggota komisi didisial dari Perancis, dari Amerika itu ada dua, dua negara bagian, karena komisi didisial di Amerika itu ada di masing-masing negara bagian. Jadi ada puluhan komisi didisial di Amerika, kemudian dari Australia. Nah hasil kajian dan simposium itu, itu satu semuanya mengatakan bahwa terhadap pelanggaran teknis didisial tidak boleh dikenakan sanksi, karena itu bukan objek pengawasan, itu clear. Akan tetapi mengenai ruang lingkup teknis didisialnya ternyata sangat berwarna. Saya mengambil contoh apa yang disampaikan oleh oleh peserta narasumber dari Amerika, itu ada satu riset yang dilakukan oleh Cynthia Gray. Sebenarnya sudah lama riset itu, di tahun 2002 atau 2004. Riset itu mengkaji putusan-putusan komisi didisial dari 50 lebih komisi didisial di Amerika. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata ada tindakan-tindakan hakim yang selama ini dikira pelanggaran teknis didisial, ternyata oleh komisi didisial, puluhan komisi didisial di Mahkamah Agung, itu dikategorikan sebagai judicial misconduct, sebagai pelanggaran kode etik. Nah, rupanya ada batasan-batasannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya membayangkan bahwa harus ada lagi pembicaraan antara komisi didisial dengan Mahkamah Agung untuk mari kita misalnya masih mengkaji lagi bersama, gitu ya, dan kemudian kita putuskan, ada kesepakatan bersama, apa ruang lingkup teknis didisial tersebut. Dan nanti kemudian menjadi pedoman bersama, dan biasanya pedoman bersama itu bentuknya adalah peraturan bersama, perba, antara MA dan komisi didisial. Atas pertanyaan dari fraksi Demokrat, faktor apa yang akhirnya kurang dari 50 persen calon Hakim Agung yang punya kendala dari segi integritas. Sebentar, saya... Kalau boleh saya diingatkan lagi pertanyaan dari fraksi Demokrat. Ya, mohon maaf nanti, mohon maaf sekali. Nanti saya menunggu, ya, kejelasan lain. Lampelan, Jendral. Sabar, Rikid. Pak Santoso? Lewat aja, Ketua. Ya, kalau nggak ada, saya lewatkan. Pak Santoso nggak ada, lewat aja. Bu, nggak apa-apa kalau tidak ada orangnya. Oh, itu ada, Pak Santoso. Jelaskan, Pak Santoso, jelaskan. Tolong diulang, Pak, tanyanya. Pak Santoso udah lupa juga mungkin. Lintar Jendral, Pak. Ini Jendral, ini luar biasa. 18-18 persen yang lolos. Sisanya kan tidak lolos. Apa penyebabnya, Bu? Itu kan menandakan kalau kurang dari 50 persen, itu memang hakim-hakim saat ini tidak berkualitas gitu. Baik. Iya. Jadi karena data yang ada di komisi disial seperti itu, yang kemudian saya simpulkan, prosentasinya yang saya simpulkan. Ini... Ini merupakan, apa ya, ini memang satu, sesuatu yang angkanya real, yang oleh karena itu, kami berharap bahwa, saya berharap bahwa ketika dilakukan promosi dan mutasi, faktor integritas itu agar benar-benar di-emphasize, di-ditekankan. Karena nantinya setelah, misalnya, setelah hakim tersebut mengalami promosi ke secara berjenjang begitu ya, kan naik begitu ya, muter, naik, muter, naik. Jika nanti menjadi calon hakim agung, tentu semua hakim berharap akan bisa menjadi hakim agung, diharapkan bahwa, diharapkan bahwa, mohon maaf, saya agak blank sebentar ya, Pak. Ya. Saya akan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warta Parlementaria selengkapnya. 48 persen. Kami ingatkan waktu tinggal 5 menit, Ibu. Biar singkat saja. Iya. Iya, kembali lagi. Jadi, dengan presentasi yang seperti itu, Komisi Judisial mengharapkan bahwa, promosi mutasi itu justru menjadi alat untuk menjadikan hakim-hakim yang integritasnya tinggi, hakim tersebutlah yang dipromosikan. Karena nantinya ketika menjadi hakim agung, akan bertemu dengan proses yang ada di Komisi Judisial, yang memang sangat memperhatikan aspek integritas. Sebab kalau dari data yang kami peroleh, kalau soal kemampuan itu sebenarnya sama rata-rata ya, akan tetapi kalau integritas itu memang, memang akhirnya nanti akan ketahuan. Ada catatan-catatan yang bagi Komisi Judisial akan menjadi tanggung jawab kami, kalau kami tetap meloloskan, sebenarnya kami berarti menghancurkan dunia peradilan. Begitu juga untuk fraksi PKB. Sebentar saya ini agak lupa dengan yang catatan yang saya ini kan. Oh, yang backup ya. Iya, jadi kalau misalnya ada hakim yang di-backup oleh siapapun, pertama-tama kami akan mengkomunikasikan, memberi pengertian kepada hakim, yang hakim itu biasanya misalnya dia tidak mau hadir di Komisi Judisial. Kami biasanya datang ke pengadilan, di mana hakim itu berada. Kami bertemu apabila dia di tingkat PM, kami bertemu dengan KPN, apabila dia di tingkat, biasanya kami bukan dengan KPN, bahkan dengan ketua pengadilan tinggi. Karena ketua pengadilan tinggi membawahi semua pengadilan negeri. kami sampaikan bahwa proses kami itu sudah melalui due diligence yang seperti ini. Kemudian, yang berikutnya, kami juga akan berkomunikasi dengan pimpinan MA, yang menunjukkan bahwa sebenarnya buktinya sudah ada. Bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan sudah cukup banyak, karena biasanya kami kumpulkan bukti dulu, kami periksa saksi-saksi dulu, kami cari bukti tertulis dan sebagainya, sebelum kami memanggil hakim untuk dimintakan keterangannya. Jadi memanggil hakim itu selalu yang paling akhir, karena kami ingin memuliakan hakim. Jadi kalau hakimnya tidak mau datang, itu di satu titik akhirnya oleh Komisi Judisial, kami tetap harus memutuskan. Justru hakim tersebut akan rugi, karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, fakta versi hakim tersebut. Jika hakim tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta, apalagi ada bukti-buktinya, tentu menjadi pertimbangan bagi kami, untuk melihat apakah benar terjadi pelanggaran, kode etik dan pedoman perilaku hakim, atau sebenarnya ada hal lain yang salah pemahaman dan sebagainya. Ya, kemudian untuk pertanyaan dari Nasdem. Ya, di sini kami ini sebenarnya data-data yang ada itu sudah kami integrasikan, sejak dari Rensra. Jadi ada data hasil pemeriksaan, dan kemudian sudah hasil pemeriksaan itu sudah merupakan hasil kajian. Kemudian data ini akan kami gunakan dalam seleksi calon hakim agung, maupun calon hakim ad hoc. Pertanyaannya lebih soal pemanfaatan. Ibu, waktunya habis. Baik. Silahkan Ibu menandatangani pernyataan di samping. Baik, dengan telah ditanda tanganinya surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3, mengucapkan terima kasih kepada calon anggota Komisi Yudisya atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya, calon anggota Komisi Yudisya dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang berhadir, baik secara fisik maupun secara virtual. Yang kami hormati calon anggota Komisi Yudisya, Ibu Siti Nurjanah, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisya periode 2020-2025 dalam keadaan sehat walapiat. Dalam peraturan di PRRI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan pit and proper test tidak diatur mengenai jumlah kehadiran anggota Komisi 3 di PRRI untuk mencapai korum. Maka perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan pit and proper test calon anggota Komisi Yudisya dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Nurjanah dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Yudisya masa jabatan 2020-2025 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan, kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan pit and proper test masing-masing calon anggota Komisi Yudisyal paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Dua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing praksi kepada setiap calon anggota Komisi Yudisyal paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota Komisi Yudisyal diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 di PRRI. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu menyampaikan paparannya paling lama 10 menit. Silahkan Ibu. Terima kasih yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, yang terhormat para anggota Komisi 3 dan juga yang terhormat para anggota Komisi 3 yang mengikuti secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Berdasarkan undian kemarin, saya membuat makalah dengan judul Terobosan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap hakim melalui penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Kalau kita berbicara mengenai Majelis Kehormatan Hakim, sebetulnya kewenangan untuk memeriksa ini diantur di undang-undang tentang Komisi Yudisyal ini sangat terbatas. Kenapa pengawasan atau pemeriksaan lewat Majelis Kehormatan Hakim itu hanya terbatas terhadap hakim yang berdasarkan hasil pengawasan, klarifikasi, telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang diberikan sanksi yang berat, hanya itu Majelis Kehormatan Hakim. Apa saja sanksi berat itu terhadap pelanggaran kode etik hakim yang melakukan pelanggaran berat seperti pembebasan dari jabatan struktural. Kemudian hakim tersebut dinonpalukan, artinya nonpalu itu tidak boleh sidang, hanya ditaruh di pengadilan tinggi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Kemudian hakim yang dikenakan saksi, pemberhentian sementara. Kemudian hakim yang dikenakan sanksi, pemberhentian tetap dengan hormat. Artinya diberhentikan tetapi tetap masih dapat hak pensiun. Yang terakhir adalah yang dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sehingga saya dalam makalah ini juga tidak terlalu banyak karena hanya terbatas kepada Majelis Kehormatan Hakim tersebut. Tetapi bagaimana terobosan mengefektifkan mekanisme pengawasan tersebut? Selama ini, untuk pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Hakim ini memang mekanismenya cukup panjang. Kalau menurut saya, bisa yang mengusulkan ke Majelis Kehormatan itu bisa Komisi Yudisial tetapi juga Mahkamah Agung. Surat yang diusul untuk mengadakan pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Hakim ini setelah dikirim baik itu dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial itu memerlukan waktu lama, 3 bulan. Kemudian setelah sampai di Majelis Kehormatan Hakim, ini juga menurut saya tidak efektif juga karena Majelis Kehormatan Hakim ini terlalu banyak, tidak efektif. Majelis terdiri dari 4 orang anggota Komisi Yudisial, kemudian 3 orang Hakim Agung, jadi 7. Setelah sampai ke Majelis Kehormatan Hakim, kemudian diperiksa dan diputus, untuk bisa menindaklanjuti itu juga lama, sebulan. Sehingga kalau saya hitung dari mulai surat pengusulan sampai dengan bisa nanti ditindaklanjuti menjadi SK Hukuman Disiplin itu 4 bulan. Sehingga waktu 4 bulan itu saya rasa sangat tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian bagi Hakim yang kena pelanggaran tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya punya dua permasalahan. Permasalahan pertama, apakah sudah efektif mekanisme pengawasan terhadap Hakim melalui penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim tersebut? Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana sih terobosan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap Hakim melalui penyelenggaraan Majelis? Untuk permasalahan, pertama tadi sudah saya jawab, tidak efektif karena memerlukan waktu yang lama. Belum nanti kendalanya dari 7 orang itu belum tentu yang 4 orang misalnya dari Komisi Judisial, apakah bisa waktunya bisa sinkron? Anggota Komisi Judisial cuma 7, harus diambil 4 orang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian bagaimana terobosan untuk mengefektifkan mekanisme tersebut? Pertama adalah tidak usah memerlukan waktu yang panjang sampai 3 bulan untuk menindaklanjuti usulan baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Judisial. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung. Karena hubungan yang harmonis antara Komisi Judisial dan Mahkamah Agung sangat-sangat diperlukan. Tidak hanya mengenai pengawasan Majelis Kehormatan, tetapi kewanangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Komisi Judisial sangat memerlukan Mahkamah Agung sebagai partner kerja. Karena kewanangan Komisi Judisial sangat terbatas. Kemudian hasil dari pengawasan Komisi Judisial, baik pengawasan yang bukan melalui Majelis Kehormatan Hakim, pengawasan biasa, itu pun setelah hasil pengawasan rekomendasi itu dikirim ke Mahkamah Agung. Siapa yang menindaklanjuti? Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saya singkat saja kesimpulannya adalah bagaimana cara mengefektifkan harinya tidak usah terlalu panjang-panjang sampai 4 bulan keseluruhannya. Kemudian juga anggota Majelis Kehormatan itu tidak perlu harus 7. bisa mungkin cukup 5, kan sudah ganjil. Kemudian itu tadi terkait hubungan yang harmonis. Saya rasa apabila itu dilaksanakan hubungan dengan Mahkamah Agung, insya Allah efektivitas mekanisme pengawasan terhadap Hakim melalui MKH ini akan terwujud. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon anggota Komisi Judisial atas nama Dr. Siti Nurjana SHMH. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pepamarannya dengan satu judul terobosan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap Hakim melalui penyelenggara Majelis Kehormatan Hakim. Kami persilahkan kepada para anggota Komisi Tiga baik yang fisik dan virtual untuk mendalami apa yang disampaikan oleh calon anggota Komisi Judisial kami mulai dari praksi Nasdem. Silahkan. Baik terima kasih pimpinan saya langsung saja kepada di kanan Ibu. Di kanan ya. Baik saya 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 Taufik Basari dari partai Nasdem siap jadi saya lihat kalau dari biodata Ibu Ibu ini kan cukup lama di birokrasi nah saya ingin Ibu bisa menceritakan kepada kita hal-hal apa yang dari pengalaman Ibu di birokrasi yang bisa bermanfaat juga di KAYE berdasarkan itu kemudian apa yang direncanakan untuk dilakukan di KAYE berdasarkan pengalaman itu jadi spesifik terkait dengan pengalaman di birokrasi ini demikian pimpinan terima kasih terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada praksi partai demokrat yang virtual dari praksi praksi demokrat dulu Pak Nurdin kalau tidak ada yang virtual yang faktual kita persilahkan terima kasih pimpinan Bapak Ibu sekalian dan Ibu calon komisioner KAYE ini tentang majelis kehormatan hakim disingkat disingkat MKH saya kira ini ada saudara hubungan saudara yang mau BKH ini mohon maaf Pak Pak siapa Pak Santoso Pak Santoso dari praksi demokrat Bu Pak Haji Santoso ya Pak Haji Santoso demokrat ya silahkan Pak ya tadi menarik bahwa di makamah eh majelis kehormatan hakim yang Ibu sampaikan tujuh itu terlalu gemuk ya sehingga Ibu menyampaikan lima orang saja cukup gitu ya menurut saya satu statement yang cukup menarik buat saya karena diperlukan memang ketegasan dari seorang calon untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan sampai saat ini oleh KAYE nah Ibu juga tadi menyampaikan bahwa idealnya waktu yang empat bulan dalam proses itu terlalu panjang saya belum mendengar menurut Ibu berapa bulan gitu tadi kalau tujuh kan Ibu udah langsung bilang bagusnya lima maka kalau empat bulan itu proses penyelesaian atas pengawasan itu berapa lama gitu menurut Ibu kemudian yang kedua eh yang ketiga Bu atas kedua persoalan itu ya langkah apa yang akan dilakukan menurut Ibu di KAYE itu agar bisa terrealisasi karena kita tahu mungkin bukan hanya lembaga KAYE dan EMA saja termasuk juga ada di lembaga-lembaga lain dan kementerian lain bahwa menyelesaikan satu masalah untuk lebih mempercepat lebih melakukan efisiensi di Republik ini sangat sulit karena ego sektoralnya itu kuat gitu jadi menurut saya langkah-langkah apa yang mesti Ibu menurut Ibu Ibu lakukan supaya kedua persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik saya kira itu terima kasih baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat dari praksi PDI Perjuangan Pak Nurdin tadi silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang seharusnya pimpinan dan anggota Komitika dan calon Ibu saya mendengar peperan Ibu bahwa Ibu melihat karena lama di mahkamah jadi mungkin bisa menilai apa keselamatan ini kelemahan yang terjadi di KY sehingga apabila Ibu masuk di Komisional KY apa kira-kira yang akan dilaksanakan seperti tadi di MKH seperti Pak Tantoso katakan kalau misalnya tujuh kebanyakan lima itu cukup dan empat bulan kelamaan berapa lama cukupnya kemudian juga dalam kaitan dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dengan tujuh komisioner bagaimana caranya untuk berkondisi dengan di daerah sehingga sehingga akan lebih efektif melaksanakan tugas-tugas pengawasan kemudian berikutnya adalah dalam kaitan dengan masalah anggaran yang dipentingkan itu di bagian mana sehingga kemungkinan penambahan-penambahan yang dimungkinkan dimintakan oleh KY bisa dipahami oleh Departemen Keuangan atau Dijian Anggaran ataupun di Komisi 3 itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak EJ mati lagi nih suaranya halo gak nyampung ke Komisi udah tancap saja gak kedengaran di dengar apa urusan urusan aduh mana disini udah teras-teras gak letar oh betul in love halo hilang lagi siapa siapa saya baik iya iya bu apabila ibu terpilih bagaimana cara ibu menjadikan hakim yang bersih transparan partisipatif angkutabel dan kompoten kompoten dalam mewujudkan yang mewujudkan yang jujur dan profesional mungkin itu aja bu terima kasih pimpinan baik terima kasih pak supriyansa silakan praksi partai golkar terima kasih dan yaitu calon hakim kaya yang saya hormati kawan-kawan semua yang saya hormati pula Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Calon Dengan semangat yang telah dimiliki Dalam rangka menilai Majelis Kehormatan Hakim Yang kemarin-kemarin dihuni oleh tujuh anggota hakim Dan semangatnya bisa menurunkan dari itu Jangankan lima Bu, turunkan menjadi tiga Jangan sampai karena banyaknya anggota Majelis Kehormatan Hakim itu Maka semakin lama baru bisa melakukan sebuah putusan-putusan Dengan tiga kira-kira Kalau saya tanya Ibu, apakah berani Ibu Kalau terpilih bisa mengusukkan menjadi tiga anggota Majelis Kehormatan Hakim Nah nanti dijawab langsung Bu ya Yang pertama Yang kedua Bagaimana Ibu bisa meyakinkan Antara Kaya dengan Mahkamah Agung Yang selama ini Kita tidak tahu yang mana yang tidak mau mendengar Yang mana Yang mana tidak mau mendengar Yang mana yang tidak mau memperhatikan Kira-kira seperti itu Bu ya Nah coba bayangkan Ibu Berikan penjelasan kepada kami Pola menghadapi Mahkamah Agung Kalau Ibu sudah terpilih menjadi anggota Kaya nanti Apa yang harus dilakukan supaya Apa yang menjadi Terperiksa di apa namanya Di Kaya Cepat-cepat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sendiri Silahkan Bu Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanggung General Marilah Terima kasih. Saya ingin mendengarkan dari Ibu yang dimaksud dengan irisan itu apa saja dan bagaimana memecahkan masalah yang berhubungan dengan irisan tersebut. Lalu yang kedua bahwa 2017 Ibu pernah membuat suatu karya tulis yang berjudul Kedudukan Hakim sebagai pejabat negara dalam rangka independensi judicial. Nah dihubungkan dengan kedudukan Ibu nanti, di dalam tulisan ini apa yang Ibu harapkan dalam konteks tugas-tugas Ibu ke depan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilahkan Praksi Partai Amanat Nasional. Ada yang virtual? Selanjutnya Praksi P3. Silahkan Pak Amir. Terima kasih. Bina dan anggota Komisi Tiga yang saya hormati. Bunur Jannah, saya Amir Uskara dari Praksi P3. Amir. Saya langsung aja bukanlah saya lihat ini juga papernya sangat singkat yang terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim dan mekanisme pengawasan terhadap hakim melalui penyelenggara Majelis Kehormatan Hakim yang dianggap belum efektif. Dan solusi yang ditawarkan oleh Ibu di sini yaitu diperlukan hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung. Itu intinya. Nah ini kan kalau kasus ini atau persoalan-persoalan seperti ini kan sebenarnya sudah terjadi lama, artinya hampir semua yang kita fit and proper ini pikirannya sama semua. Nah kalau cuma mengatakan bahwa diperlukan hubungan yang harmonis, yang saya ingin tanya kira-kira apa yang Ibu akan lakukan? Karena mungkin yang ada di pikiran Ibu juga sudah dilakukan oleh hakim komisioner-komisi judicial yang ada saat ini, komisioner-komisi judicial yang ada. Tapi itu mungkin belum efektif atau belum berhasil. Nah kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan yang mungkin lain dari yang lain sehingga hubungan harmonis itu bisa dilakukan. Kalau terkait yang lain-lain saya kira tidak ada masalah. Itu saja Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir Uskara. Silahkan Ibu menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Dewan yang terhormat, singkat padat. Ya, terima kasih. Pertama saya urut dari pertanyaan pertama dari Partai Nasdem, yang terhormat Bapak Taufik. Selamat sore Pak Taufik. Beliau tadi, saya suruh cerita pengalaman saya selama menjadi birokrat untuk nanti apabila bapak-bapak ibu mengizinkan saya lulus jadi komisioner, apa? Kebetulan saya memang cukup lama Pak di birokrat, mulai tahun 1982 sampai 2004, saya di Kementerian Kehakiman, dulu Departemen Kehakiman, kemudian 2004 sampai saya pensiun itu Desember 2016, saya di Mahkamah Agung. Apa yang ingin saya bagi nanti bila saya ke KAYI? Ini ada kaitannya dengan motivasi saya ikut seleksi anggota KAYI. Jadi selama kurang lebih 16 tahun Pak, dari 2002 sampai saya pensiun 2016 itu saya ditugaskan untuk mengelola atau terlibat di dalam pembinaan hakim. Kalau kita bicara pembinaan hakim itu ya mulai dari rekrutmen awal sampai dengan pensiun itu pembinaan pengawasan itu ada di situ. Saya dulu tahun 2002 sampai 2004 itu sebagai direktur itu saya antara lain ngurusi masalah mutasi promosi hakim, kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian mulai tahun 2011 akhir sampai 2016 itu saya sebagai Kepala Badan Litbang Diklat. Apa yang ingin saya kontribusikan kepada Komisi Yudisial? Banyak sekali Pak. Komisi Yudisial sesuai dengan Amanah Undang-Undang nomor 22 tahun 2004, Yungto, nomor 18 tahun 2011 adalah adalah pertama kewenangan mengusulkan hakim agung dan hakim ad hoc pada makam agung melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kemudian nanti minta persetujuan DPR, kemudian melakukan pengawasan. Apa kaitannya? Nah, sangat banyak Pak. Pertama, untuk masalah pengawasan. Ini juga ada kaitan dengan promosi mutasi. Ada kaitannya dengan data. Ini sekaligus saya mungkin jawab tapi nanti saya jawab lagi. Komisi Yudisial yang saya dengar dan saya amati, kalau melihat belum karena belum masuk ya, itu tidak punya data yang lengkap. Padahal itu sangat diperlukan data hakim yang lengkap. Tidak hanya data waktu diawasi enggak, tetapi harus punya data mulai dari awal masuk, si calon hakim ini masuk tahun berapa, dia dipromosikan, dimutasikan kemana, dalam perjalanan itu dia pernah enggak kena hukuman disiplin. Baik itu hasil pengawasan Komisi Yudisial maupun makam agung sebagai pengawas intern. Kemudian di data itu ada perjalanan karirnya, kemudian dia di samping catatan-catatan tadi, ada catatan apabila dia ikut diklat, kebetulan saya kepala badan diklat dulu Pak, dia punya prestasi enggak di diklat, itu sangat terkait dengan bahan untuk ngawasi Pak. Loh bagaimana caranya apabila saya nanti sama bapak-bapak diizinkan. Jadi kalau kita, Komisi Yudisial itu punya data yang lengkap, itu bisa untuk ngawasi Pak. Misalnya contohnya, kita punya data yang lengkap, kebetulan ada perkara yang menarik perhatian, yang sedang ditangani misalnya Jakarta Pusat lah yang dekat. Siapa sih majlis hakimnya? Sekarang kan sudah transparan, di pengadilan itu perkara ini, majlis hakimnya ini sudah seret kelihatan. Kita bisa lihat, oh majlis ini terdiri hakim, ini hakim ini. Saya dulu punya gambaran Pak, tetapi tidak secara normatif hanya di pikiran saya, saya itu dulu membagi hakim itu menjadi tiga. Tipe A, tipe B, tipe C. Apa hakim tipe A? Tipe A adalah hakim yang punya integritas tinggi. Dia memutus perkara sesuai dengan fakta di persidangan. Apabila salah satu pihak itu menang, dia dikasih apapun saja, tidak mau dia. Itu hakim tipe A, itu yang kita cari. Kemudian hakim tipe B. Bagaimana hakim tipe B? Tipe B ini juga dia memutus sesuai fakta, hukum yang ada di persidangan. Tetapi kalau pihak ini dibenangkan, misalnya dikasih, ya bolehlah. Tetapi dia memutus sesuai fakta di persidangan. Ada hakim tipe C, ini di benak saya loh Pak. Tipe C yang bagaimana? Tipe C ini yang integritasnya sangat kurang. Ini dia, tipe C ini kanan-kiri oke. Jadi dia bisa, apa namanya, membuat pertimbangan itu berdasarkan pesanan. Nah, bahayanya hakim tipe C ini kalau secara integritas dia sangat rendah. Tetapi bahayanya kalau dia secara teknis, judicial, pinter. Jadi dia tinggal mengelak elok, seperti ini. Nah, terkait dengan data tadi, komisi judicial tinggal ini. Oh, ini perlu pengawasan yang ketat. Ini, oh enggak, ini tipe A ini. Kalau tipe A ini, inilah. Jadi secara tidak langsung bisa untuk manto, Pak. Kemudian banyak sekali sebetulnya, tapi nanti waktunya habis enggak saya. Antara lain itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Taufik. Kemudian yang kedua, ini dari Partai Demokrat, Pak Santoso. Pak Santoso, selamat sore. Tadi Pak Santoso menyinggung apa yang sudah saya sampaikan. Kalau tujuh terlalu gemuk, lima saja cukup gitu. Menurut saya, iya Pak. Karena apa? MKH itu sebetulnya memeriksa hakim yang memang sebetulnya sudah ada rekomendasi, Pak. Cuma karena hukumannya berat, sehingga MKH itu semacam ruang untuk membela diri bagi hakim yang sebetulnya itu sudah diancam dengan sanksi berat tadi. Makanya ada MKH khusus untuk hakim yang dikenakan hukuman disiplin berat. Ya enggak usah tujuh lima saja, sebetulnya cukup. Malah tadi dari Pak siapa tadi, gimana ketiga berani enggak? Tetapi saya sekaligus menjawab Pak, kalau tiga, lima bukan masalah berani enggaknya, itu diatur di undang-undang, di pasal dua-dua. Sehingga kalau itu berubah, ya nanti harus revisi undang-undang dulu, melibatkan Bapak dan Ibu di Komisi Tiga. Kemudian yang kedua, persoalan agar bagaimana rekomendasi KAY itu, mungkin saya singkat saja bisa ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung ya. Ini kenapa kok terkait dengan hubungan? Nah, ini sebetulnya juga menjawab tadi Bapak yang belakangan. Kenapa saya bilang hubungan Mahkamah Agung ini sangat penting dengan Komisi Yudisial? Mahkamah Agung ini sebagai partner kerja, karena undang-undang ini memberikan kewenangan yang terbatas. Sehingga rekomendasi yang diusulkan, yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial ini yang menindaklanjuti Mahkamah Agung, Pak. Sehingga selama ini hubungan KAY dan Mahkamah Agung ini hanya terbatas pimpinan. Paling sampai ke badan pengawas, Pak. Nah, untuk pengawasan, tetapi untuk rekomendasi bukan badan pengawas, Pak. Siapa? Para dirjen-dirjen di lingkungan 4 peradilan ini. Selama ini tidak diajak. Tidak diajak. Hanya badan pengawas, itu satu. Apabila hubungannya tidak baik, kenapa sih apa benar dari itu dulu kok hubungannya tidak baik, kenapa sih? Yang saya alami, saya ngalami Pak dulu pernah rapat, deadlock, rapat. Sampai saya kalau diundang rapat, ah paling nanti buntu. Kenapa sih salah satu yang harus dikoreksi oleh Komisi Yudisial? Aroganya disimpan, ditaruh deh untuk kepentingan lembaga peradilan. Sebetulnya pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini kan endingnya sama, Pak. Supaya hakim ini bekerja profesional, punya integritas, kalau terkait dengan kode etik ya, supaya tidak ada yang melanggar kode etik, supaya di dalam jalur yang sudah ditentukan, sehingga perlu sekali program-program pengawasan ayolah dilaksanakan secara bersama. Itu, mungkin sementara itu dulu nanti karena ada yang tanya ini ya. Kemudian, itu saya rasa cukup, Pak, yang nomor tiga dari Partai PDI Perjuangan, Pak Nurdin. Pak Nurdin lewat virtual kalau tidak salah. Beliau, sama ini sama Pak Santoso, lima orang sampai bahkan tiga orang. Jawaban saya sama Pak Nurdin dengan jawaban Pak Santoso. Bisa tiga, sebetulnya bisa saja karena kode Majelis Kehormatan itu hanya tinggal mengpak sama klarifikasi, sama memberi kesempatan untuk membela diri. Sebetulnya sudah setengah jadi itu, Pak. Sudah hasil pengawasan itu, sebetulnya Majelis Kehormatan itu. Kemudian, anggaran ya, mana yang prioritas? Saya kebetulan belum pernah jadi komisioner KAI, tetapi menurut saya, mana? Yang paling prioritas, anggaran yang diajukan adalah yang terkait dengan tusinya. Yang terkait dengan kewenangan komisi judicial, supaya kewenangan ini bisa berjalan. Kemudian, apa saja? Pengawasan. Kemudian apa? Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Adhok. Jadi inilah prioritas. Baru kemudian ada supporting, supporting, supporting ini. Tetapi yang paling prioritas adalah anggaran yang terkait dengan tugas pokok komisi judicial. Kemudian, dari Golkar, tadi dilewati, tapi ini sudah terlanjur saya cari di atas. Dari Golkar ini, Pak Supriyan Sah. Ini juga sama sih kebetulan nanyanya ini mengenai jumlah anggota MKH ini. Apakah berani? Ya kalau soal berani, berani asal revisi melalui revisi, Pak. Karena itu ada di undang-undang. Kemudian bagaimana realitasnya menyatukan atau melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung. Yang selama ini, selama 16 tahun KY itu berdiri. Ya itu tadi pertama, selama ini hubungan itu hanya hubungan kelembagaan. Formal sekali, Pak. Biasanya setelah komisioner ini di lantai ini, formal sekali. Antara pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan komisi judicial. Dan itu saya beberapa kali mengikuti. Itu sudah dengan egonya masing-masing. Mungkin merasa sama-sama lembaga tinggi negara. Tetapi harus diingat bahwa tujuannya itu bagaimana supaya memujudkan peradilan yang berwibawa yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ini yang suka dilupakan. Kemudian bagaimana tadi, sehingga tidak hanya hubungan kelembagaan tetapi hubungan personal. Jadi kita mengenal tidak hanya kepada pimpinan Mahkamah Agung, kepada kepala bawas, kepada dirjen-dirjen. Bahkan kalau perlu tidak ada dirjen, tidak hanya sepertensi dirjen tetapi direkturnya. Karena inilah yang membuat SK, saya dulu waktu direktur itu bikin SK Pak. Makanya kadang-kadang, ini dulu misalnya kena hukdis pernah walaupun teguran kok laju Hakem Agung ya. Padahal menurut saya Hakem Agung itu yang hampir sempurna, manusia yang hampir sempurna. Kalau sempurna kan tidak mungkin ya, tapi hampir. Ya oke, udah itu kemudian Partai Gerindra, Pak Rahul, Pak Rahul, Rahul ya. Pak Rahul, jika terpilih bagaimana, intinya saja ya Pak, mewujudkan hakim yang transparan, profesional, kemudian berintegritas dan lain-lain satu paket. Ini bagaimana Komisi Judisial. Sesuai dengan kewenangannya adalah pengawasan. Pertama adalah terus melakukan pembinaan. Bahkan kalau perlu pembinaan itu sekali-sekali bareng sama Mahkamah Agung. Supaya para hakim di tingkat bawah itu tahu sekarang Mahkamah Agung sama Komisi Judisial itu satu visi, satu misi. Sehingga komisi para hakim di bawah ini, oh ternyata seperti itu. Tidak kadang-kadang kan memandang kayu ini sebelah mata. Ya itu. Kemudian bagaimana tadi melalui sosialisasi, pembinaan, kemudian juga melalui data yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak yang pertama. Kemudian apalagi? Memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ini sangat penting. Karena ini dampaknya cukup signifikan bagi hakim sehingga tidak menular. Sehingga hakim mau macam-macam itu, oh nanti kalau saya begitu itu sudah ada contohnya. Dia tegas. Itu Pak. Kemudian, gerinda udah. Dari Partai PKB, Pak Cucut ya Pak? Lewat. Oh lewat, lewat ya. Tapi saya sebut karena tadi sudah nyebut nama. Kemudian dari Partai PKS. PKS ini juga menanyakan masalah hubungan MA dan KY. Sebetulnya sudah saya jawab juga berkali-kali. Tetapi yang ingin saya jawab ini pertanyaannya. Tadi disebut bagaimana sih apa namanya sering saya sebut, bukan sering ya, kadang-kadang menimbulkan irisan ya. Irisan permasalahan itu apa? Nah ini biasanya yang sering menjadi agak gesekan itu masalah. Ini masalah pelanggaran kode etik atau ini masalah pelanggaran teknis yudisial? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kembali lagi, hubungan yang harmonis. Kalau hubungan yang harmonis tidak hanya secara kelembagaan personal. Sebenarnya kita punya ngangkat aja, Pak, tidak usah langsung ke Ketua Mahkamah Agung lah. Cukup kepala badan pengawasan. Pak, ini sebaiknya begini. Karena kadang-kadang bedanya tipis loh, Pak. Ini itu pelanggaran kode etik atau teknis yudisial? Kembali lagi kalau ini yang melakukan pelanggaran ini, Hakim yang tadi dalam tanda kutip tipe C tadi. Walaupun salah, teknis yudisial salah, tapi dia bisa masuknya lewat kode, lewat sini, Pak. Yang merupakan kode etik tadi. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir ya, Pak, dari fraksi P3 Pak Amir, Pak. Mana makalah, makalah saya tadi memang singkat, Pak. Karena ini, Pak, karena hanya mengenai Masjid Kehormatan itu sangat terbatas. Kemudian realisasinya dalam hubungan Mahkamah Agung dengan Kayu sudah saya jawab berkali-kali saya rasa. Itu, Pak. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, Bu. Siti Nurjana, saya kembalikan kepada Ketua Rapat Pak PKS Pangilor Khairul Saleh. Saya boleh minum, Pak, dari tadi itu. Silahkan, Ibu. Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia. Demikian. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Ibu Nurjana menandatangani pernyataan yang ada di samping. Baik, dengan telah ditanda tanganinya surat pernyataan, kami atas nama Komisi dia mengucapkan terima kasih kepada calon Komisi Judisial, atas kehadirannya pada hari ini dan selanjutnya kami persilahkan Ibu meninggalkan ruangan rapat Komisi 3. Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, selanjutnya esok hari Rebu, tanggal 2 Desember 2020, akan dilakukan rapat Plenu Komisi 3 DPR RI dalam rangka pembahasan mengenai persetujuan anggota Komisi Judisial masa jabatan 2020-2025. Dengan telah selesainya seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan, pit and proper test, calon anggota Komisi Judisial, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran pimpinan dan anggota Komisi DPR RI. Demikian rapat pada hari ini kami sekor sehingga Rabu 2 Desember 2020 pukul 11 WIB. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dapat kami sampaikan pemirsa, hasil dari fit and proper test pada hari ini nantinya akan kembali dirapatkan pada esok hari, yaitu hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020. Untuk selanjutnya, hasil akhir akan dibawa ke paripurna. Ya pemirsa, demikianlah acara pada hari ini. Saya Alda Bustari beserta seluruh kerabat kerjaan petugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya berharap keterlibatan mereka untuk bisa menggunakan hak suaranya mereka itu bisa maksimal. Itu sangat menginspirasi kita, jadi kita tahu apa tugas DPR, tugas MPR, dan lain-lain. Saya banyak-banyak terima kasih karena telah membantu anak saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.